8 cabang yang mengisikan namanya, dan semoga sekali lagi semua kegiatan kita mendapatkan hidup dari Allah SWT, dan apa yang dihasilkan dari kegiatan kita tentu saja akan kita catat sebagai satu perjalanan PAI yang barangkali perlu kita catat dalam sejarah kita. Demikian, sekali lagi selamat kepada para presenter dan selamat juga kepada kita semua, anggota PAI, mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dan bisa berkesanambungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dadang atas sambutannya. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan atau meng-onkan kameranya. Kita akan foto bersama dulu ya. Mas Najir mungkin bisa dibantu untuk sesi foto bersama. Boleh. Ada dua layar di saya. Satu, dua, tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, biar bagus fotonya. Bismillah. Baik, untuk layar pertama boleh diberikan senyum di pagi hari ini, senyum semangatnya. Satu, dua, tiga. Kemudian yang kedua, satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih, Bu Fani. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kelihatan senyumnya yang udah sarapan sama belum ya? Kalau yang sarapan jadi senyumnya agak lebar sepertinya tuh. Kalau yang belum masih gini-gini kayak masih ada yang dikunyah. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita langsung memasuki acara utama kita, yaitu presentasi sesi satu yang akan melibatkan tiga orang peneliti milenial kita, yaitu Mas Ahmad Sayyuki dari PEI Cabang Jakarta, Mas Heri Prabowo dari PEI Cabang Malang, dan Mas Embayu Mario dari PEI Cabang Makassar. Sesi satu ini akan dipandu secara langsung oleh Ibu Dr. Rukmawati Brotojoyo, yaitu Ketua PEI Cabang Yogyakarta selaku moderator. Kepada Ibu Rukmawati, saya persilakan. Bu Fani, Mas Nadi katanya Bu Rina mau duluan. Oh, Bu Rina mau duluan? Bu Rina ada enggak? Udah, Pak. Udah ada, mohon maaf. Mohon maaf, mohon izin kalau boleh. Kalau enggak boleh juga enggak apa-apa pada dan saya. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita sampai aja, Bu. Iya. Boleh. Silahkan aja. Udah diadopsi tadi. Udah diadopsi, kan? Udah ya. Kita bisa menyesuaikan. Tapi tadi katanya urutan kedua, nge? Iya, boleh, boleh. Udah saya lepas tadi, Bu. Dengan senang hati. Baik. Jadi ada empat orang peneliti. Nampaknya akan bergabung di sesi satu. Saya persilahkan kepada Ibu Rukmawati, selaku moderator, untuk memandu acara persentasi sesi satu kita kali ini. Silahkan, Bu. Terima kasih banyak, Pak Fani. Alhamdulillah, ini kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat. Tadi kita sudah mendapat semangat dari Prof Dadang untuk para peneliti muda kita. Diberi kesempatan untuk showcase apa yang mereka lakukan. Nah, untuk presentasi ini memang waktunya tidak panjang. Jadi, satu orang peneliti mendapatkan waktu 15 menit untuk total presentasi dan diskusi. Nah, untuk yang pertama ini Mas Ahmad Syauki, dari PEI Campang Jakarta yang bekerja di Badan Karantina Pertanian. Beliau menamatkan sarjanannya di Universitas Indonesia dan menyelesaikan penyidikan magister entomologi di IPB. Nah, ini beberapa publikasinya terkait dengan gamma iradiasi, kemudian berbagai diversitas untuk kapang dari gastropoda dan digunakan untuk kendalian gastropoda di Gunung Halimut dan juga di Mangrum. Nah, jadi ini riwayat singkat beliau. Untuk tidak memperpanjang waktu, Mas Syauki maksimal 6 menit ya, Mas Syai, biar banyak nanti untuk diskusi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Amas Syauki. Sebelumnya saya mencoba terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Dukmawati, dan kepada para pengurus dan panitia PI ini. Suaranya kurang kedengaran. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenceng suaranya. Kalau di sini di Polimbang, kenceng suaranya. Oke. Ya, bagus juga di sini. Silahkan lanjut. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Dukmawati, dan kepada panitia dan pengurus PI, khususnya PI Jepang Jakarta, yang telah mempercayakan saya untuk mewakili Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Irradiasi Sinar Gama Cobalt 60 terhadap putu-putih di semikokus depilegi petrem, hemiptera sedopoksidae pada buah manggis Garcinia mengustana lineus sebagai perlakuan karantina. Bisa di-share fullscreen, Mas Ahmad? Penelitian ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu saya sendiri dengan Profesor Dr. Isir Dadang, MSI, Dr. Isir Ridhan Setelah, MSI, dan Dr. Murni Indalwani, MSI. Latar belakang penelitian ini adalah nilai ekspor ekonomi manggis, yaitu manggis adalah buah primadona ekspor Indonesia berdasarkan sumber basi data kementerian RI tahun 2019, volume ekonomi manggis tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 38.831 ton setara dengan 33,27 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk mendukung eksportasi tersebut, diperlukan adanya suatu sertifikat fitosanitary yang di sini terjadi kendala ekspor, karena di negara-negara tersebut dipersyaratkan bahwa buah manggis tersebut harus bebas dari hama dan penyakit karantina. Salah satu hama penyakit karantina itu adalah Dismikoswebeleji, yang daerah sebarangnya masih terbatas di Asia Tenggara dan memiliki kisaran inang yang luas. Untuk membebas hama makan tersebut, diperlukan suatu perlakuan karantina, yaitu dilakukan perlakuan secara mekanik, yaitu dengan membersihkan secara manual, yang memiliki kelemahan, memiliki waktu yang lama, dan memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan fumigasi mentil bromida, tetapi fumigasi ini dibatasi karena dapat menipiskan lapisan ozon. Alternatif lainnya yaitu dengan melakukan perlakuan karantina dengan iradiasi sesuai dengan ISPM nomor 18 tahun 2003. Penelitian iradiasi famili pseudocoxidene pernah dilakukan oleh Hofmeyer et al. tahun 2018-2016 dengan mengradiasi planococcus citri, ticus, rilasinus, minor pada dosis 150 gray yang menyebabkan ketina menjadi steril. Kemudian, Indra Watmi pada tahun 2017 mengradiasi esalomolcus citidus dan merekomendasikan dosis iradiasi sebesar 250 gray. Iradiasi sinargama terhadap disemikus repeli pada buah manggis di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini yang datang mengenai disemikus repeli menjadikan penelitian ini sangat berharga bagi ilmu pengetahuan dan berguna dalam perkarantinaan di Indonesia maupun internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dosis letal dan dosis efektif iradiasi sinargama COVID-60 dalam mengradikasi kudu putih disemikus repeli pada buah manggis dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kualitas buah manggis. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018 hingga Mei 2019 asal putih putih, yaitu berasal dari Desa Sukawening, Garut, Jawa Barat. Buah manggis sendiri didapatkan dari Desa Sukajaya, Jawa Barat. Senanganan sampel perbanyakan putih-putih dan pengamatan pasca iradiasi dilakukan di laboratorium fitosaniteri pusat aplikasi isotok dan radiasi bedan tenaga nuklir nasional identifikasi seranggan yang dilakukan di laboratorium biostatematika serangga Departemen Proteksi Tanaman IPB lalu perlakuan iradiasi dilakukan di fasilitas iradiator panorama sebaguna IRPASENA dengan sumber radiasi Cobalt-60 Perbatan. Pertama, yaitu kita mengkoleksi sembel kudu putih kudu putih didapatkan dari pohon mangga yang terinfestasi kudu putih kemudian digunting ranting dan daunnya lalu dimasukkan ke dalam kontainer warna putih berukuran 5 liter yang diisi oleh 3 buah labu siang. Lalu ditutup dengan kain warna hitam kemudian dibawa ke laboratorium kemudian dilakukan penanganan sampel yaitu mengisolasi satu imago kudu putih yang memiliki ciri khas seperti disimikokus LPLI kemudian ditaruh pada lagu siang yang telah dimodifikasi dengan menggunakan praktisin kemudian disimpan pada suhu 28 plus minus 1 derajat sepsis kelebatan 70 persen plus minus 5 persen dalam penyinaran 12 jam terang dan 12 jam gelap. Dari hasil isolasi tersebut kemudian dilakukan pembuatan preparat untuk mengidentifikasi disimikokus LPLI dengan menggunakan buku Midi Books of Southern Asia pilih yang 1924 kemudian preparat tersebut juga diberikan kepada ahli kudu putih sedokoksidae untuk memastikan bahwa kudu putih tersebut merupakan disimikokus LPLI setelah pasti kudu putih tersebut adalah disimikokus LPLI maka dilakukan perbanyakan dengan menaruh 8 imago disimikokus LPLI pada buah labu siang kemudian diletakkan seperti halnya pada saat isolasi aplikasi iradiasi sinar gamma dilakukan dengan menggunakan sumber radiator dengan laju dosis 600 gray per jam yang dilakukan adalah mengiradiasi nipah instar 1 instar 2, instar 3, dan imago dengan menggunakan rancangan cap lengkap 4 ulangan terhadap 50 disimikokus LPLI kemudian dilakukan pengamatan efek air radiasi selama 70 hari sesudah iradiasi yang diamati adalah tingkat kematian lalu dilanjutkan dengan menganalisis tingkat kematian dengan analisis probit software Polo Plus untuk mengetahui dosis letal dan dosis efektif kemudian selain itu juga kita mengamati sintasan periode perkembangan tiap instar jumlah imago betina yang bertelur dan keperintian lalu dilakukan analisis ragam ANOVA kemudian jika terlalu dengan tingkat kesalahan 5% waktunya 2 menit lagi kita lakukan uji kualitas buah manggis yaitu dengan menggunakan 8 buah manggis dengan tingkat kematangan 3 lalu diradiasi dengan dosis 0, 200, 300, 400, 500, dan 600 gray dengan metode rancangan cap lengkap 4 ulangan yang diamati adalah kualitas fisik buah kualitas kimia buah lalu kemudian kualitas fisik dan kualitas kimia buah itu dianalisis dengan varian ANOVA jika terdapat perbedaan dilakukan uji 2K dengan tingkat kesalahan berikut merupakan ciri morpologi Dismicoccus WPLI Dismicoccus WPLI memiliki antena 8 luas 17 pasang serari 2 set cilia company form pada trochanter pori translucent pada tungkai pori trilocular pada lobus anal 6 seta pada cincin anal 4 seta pada lobus anal dan lobus anal tersperoditasi dan juga ada 4-6 seta kerujut pada serari 2 menit pas aplikasi radiasis nargama terhadap WPLI disini dosis letal dari table ini terlihat bahwa semakin imago memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan infa 1, 2, dan 3 letal dosis 99 pada imago mencapai nilai tertinggi dengan dosis 2.231 promo 39 gray Indra Wattme et al pada tahun 2017 melaporkan alas sama yaitu dosis LD-99 imago exomotivirus yang terhadiasis nargama dimulai nilai tertinggi sebesar 1.934,45 gray dibandingkan dengan infa 1, 2, dan 3 radia toleransi serangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya fase serangga peningkatan toleransi terjadi karena pada saat dewasa sel tubuh telah terdireferensiasi sedangkan pada fase para dewasa sel-sel tubuh sedang aktif berploriferasi berikut tabel sintasan dan periode pertumbuhan disini terlihat bahwa terhadap nipah intersatu sintasannya itu semakin menurun seiring menambahnya jumlah dosis yang diberikan berbeda halnya dengan periode pertumbuhan periode pertumbuhan berbanding lurus dengan meningkatnya dosis yang diberikan hal tersebut juga terjadi pada nipah inter kedua nipah inter ketiga jika memiliki hal yang sama yaitu dosis semakin tinggi dosis maka sintasan akan semakin menurun kemudian semakin tinggi dosis periode pertumbuhan akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya dosis yang diberikan kuswandi et al melaporkan hal yang sama bahwa iradiasi sinar gamma terhadap eslamortibirus mengakibatkan terjadinya perlambatan perkembangan nipah menjadi imago dan imago akan mati tanpa menghasilkan keturunan tingginya dinaintinan pada fase imago betina tidak dapat diaplikasi dalam iradiasi fitosaniteri pada serangga yang investasi buah segar yaitu di bawah seribu masa sebelum peneluran tertinggi terdapat pada imago dengan dosis dengan perlakuan dosis 200 sebesar 29 hari 29,8 hari kemudian masa peneluran tertinggi terjadi pada kontrol 19,63 hari dan masa peneluran tertinggi terjadi pada imago dengan perlakuan dosis 200 sebesar 12 hari respon reproduksi imago disini kosepili yang bertahan hidup disini terlihat bahwa kontrol menetas seluruhnya kemudian perlakuan dengan dosis 200 sampai 600 menghasilkan nipah intas satu yang 100 persen mati kemudian parameter buah manggis pengalui desi pada buah manggis disini terlihat tidak ada perbedaan yang berarti kecuali untuk nilai kecerahan yaitu nilai A sebesar 17,42 pada dosis 600 berikut gambar dari kualitas suara buah manggis kesimpulan dari penelitian ini adalah LD99 nipah yang ke-1 ke-2 ke-3 dan imago betina disimikos tipeleis yang berurutan sebesar 683,07 1329,10 1942,60 dan 2231,39 gray imago betina memiliki radiotolerasi tertinggi dibandingkan dengan fase lainnya seluruh dosis supletal yang diaplikasikan dapat menyebabkan kematian mencegah perkembangan pradewasa mengagalkan perkembangan imago dan menginduksi infertilitas pada serangga dewasa kualitas buah manggis pada tingkat kematangan 6 yang diradiasi pada tingkat kematangan 3 menggunakan dosis supletal tidak menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan dengan kontrol kecuali pada nilai A pada karakteristik warna kulit dosis efektif yang dapat disarankan berdasarkan penelitian ini adalah 200 gray dan dapat dijadikan referensi pada perlakuan karantina terima kasih wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas ahmad sawki sangat menarik ini tadi hasil penelitiannya bapak ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan ke mas ahmad sawki bisa dengan raise hand atau kalau dicat mungkin sudah terlambat ini belum ada yang dicat silahkan bapak ibu mungkin bisa raise hand untuk menyampaikan atau langsung saja silahkan ya oleh kebukan pertanyaan mungkin bagus di panel saya dulu semuanya rasumber supaya lebih hemat waktu oh oke ya terima kasih saya kira satu-satu karena tadi ibu Rina itu mau ada acara jadi saya pikir mungkin satu selesai 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 itu udah 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 mungkin Pak Dadang bisa menjawab itu Pak Dadang oke yaudah satu selesai satu selesai ya kemarin kalau gak salah oke saya kira begitu saja mas karena waktunya memang hanya ada pertanyaan untuk mas ah mas oke oke kalau tidak ada dari bapak ibu saya yang ingin menanyakan mas ah ini menarik sekali tadi kan untuk setiap instar itu dia kepekaannya berbeda-beda terus kemudian hasil penelitian itu menyerankan pakai 200 gray ya alasannya apa mas untuk saran memakai dosis 200 gray karena dari data kan tadi kita lihat bahwa pada imago kan jadi toleransi tertinggi radio radio pisotop itu terjadi pada fase imago jadi kita fokuskan pada fase imago dari imago yang kita iradiasi itu terdapat data-data yang menunjukkan bahwa sesudah mengalami peneluran nipa yang tersatu semuanya itu 100% mati pada setiap dosis yang kita berikan dan dosis yang terkecil yang kita berikan adalah dosis 200 gray oleh karena itu saya menyarankan dosis yang dipakai adalah dosis 200 gray karena untuk karantina sendiri tujuannya adalah untuk mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina yang masuk ke wilayah negara Indonesia ataupun keluar dari negara Indonesia seperti itu terima kasih banyak mas Oki ini karena keterbatasan waktu ya memang kita mulainya juga sudah diawali tetapi ini ada empat sesi kita berikan applause yang banyak untuk mas Ahmad Sawki atas sharingnya ini sangat bermanfaat untuk digunakan di bidang karantina barangkali nanti mungkin penelitian sejenis untuk hama-hama yang lain bisa dilakukan oke untuk yang berikutnya kami undang Ibu Rina Rahmawati Ibu Rina apakah sudah siap sudah terima kasih silahkan Ibu Rina Rahmawati ini lulus sarjana dari IPB tahun 2004 kemudian menyelesaikan magister nyawa ini ada dua yang pertama dari Universitas Brazil kemudian mengambil master keduanya di Osaka University kemudian publikasinya cukup banyak yang terpilih di sini ini tentang Pioferia Basiana kelihatannya jadi ini kelihatannya fokusnya pada entomopatogenik ada Cordyceps ada Bioferia tapi juga melakukan penelitian tentang Light Trap oke Ibu Rina untuk tidak memperpanjang waktu dipersilahkan untuk mempresentasikan kalau bisa 6 menit 7 menit nanti kita diskusi terima kasih baik terima kasih Ibu atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum yang kami hormati Bapak Ketua PEI Bapak Ibu Pengurus PEI dan Bapak Ibu Partisipan untuk kegiatan pada hari ini sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu mungkin nanti akan terdengar sedikit noise ini kebetulan kami di tengah-tengah persiapan jadi resik untuk International Conference Saudara kita Perhimpunan Vito Patologi Indonesia yang akan dilaksanakan kebenaran UB jadi host jadi saya mohon maaf tidak apa-apa saya mohon izin share screen apakah sudah terlihat Bapak Ibu sudah jelas silakan baik terima kasih Bapak Ibu hari ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian kami yang merupakan sebenarnya bagian dari studi S3 kami untuk kali ini kami akan mersentasikan dengan judul Keanekaragaman Paksa Serangga pada Sistem Agroforestry jadi mohon maaf Bu ini tidak ada hubungannya dengan entomopatojenik sama sekali kali ini studi kami dan research questionnya adalah paksa manakah yang paling pekat terhadap tipe penggunaan lahan baik sebagai pengantar mungkin kami mulai di latar belakang ya seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa hutan ini adalah rumah bagi flora dan fauna yang begitu beragam dan sumber utama biodiversitas namun seiring perjalanannya waktu yang tadinya merupakan hutan lindung atau hutan alami karena kebutuhan maka seringkali beralih fungsi sebagai hutan produksi salah satu hutan produksi yang juga menjadi objek di penelitian kami adalah hutan di UB Forest atau hutan pendidikan UB hutan pendidikan UB ini adalah salah satu ekosistem hutan di wilayah Malang yang sebenarnya meng-capture beberapa tipe penggunaan lahan sekaligus dalam satu kawasan nanti kami akan cerita ada beberapa tipe penggunaan lahan di sana yang tampaknya menarik untuk dijadikan studi bagaimana pengaruh tipe penggunaan lahan tersebut terhadap biodiversitas serangga baik ini sekilas tentang UB Forest atau hutan pendidikan UB sebenarnya ini sudah ada sejak 1976 awalnya UB Forest ini adalah bagian dari perhutani namun pada tahun sekitar 2014 ini dalam tanda kutip dipinjamkan atau hak penggunaannya bisa berikan kepada Universitas Brawijaya untuk dijadikan hutan pendidikan dan banyak bagian dari hutan UB ini yang sudah berubah atau beralih fungsi dari hutan alami menjadi hutan produksi tapi dengan sistem agroforestry ini juga latar belakang bahwa sebenarnya sebagian besar di UB Forest ini merupakan pine coffee agroforestry system tapi di sana juga terdapat pine dengan annual plant kemudian mahogany dengan coffee mahogany dengan taro serta masih ada protective area nah beberapa tipe penggunaan lahan ini kami percaya mempunyai peran dan pengaruh yang berbeda terhadap biodiversitas serta ekosistem function dari beberapa serangga di dalamnya baik saya langsung skip saja langsung ke latar belakang yang selanjutnya di beberapa laporan telah dilaporkan bahwa deforestation ini membawa pengaruh terhadap keanekaragaman serangga baik tidak hanya serangga tapi juga berpengaruh sebenarnya terhadap microbial komunitas terhadap keanekaragaman mikroba selain itu pengaruhnya juga di potret tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia misalnya pengaruh human activities terhadap dinamika komunitas serangga di Gunung Salak di Jawa Barat sebenarnya untuk studi kami secara kesuruhan kami ingin mencoba memutret pengaruhnya terhadap serangga dan mikroba tapi untuk kali ini yang kami fokuskan adalah pengaruhnya terhadap serangga baik di beberapa laporan sebelumnya yang mempelajari tentang pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap keanekaragaman serangga kebetulan yang kami dapatkan studinya berjalan terpisah artinya hanya mempelajari satu insektasa saja entah semut saja entah dang beetle saja entah parasitoid saja namun kami berusaha dalam studi ini kami menggabungkan empat insektasa sebagai perwakilan bioindikator untuk mempelajari pengaruh tipe penggunaan lahan empat insektasa tersebut adalah semut mewakili ubiquitous insect lalu kemudian kumbang kotoran mewakili decomposer himonotera parasitica mewakili musuh alami dan barrel beater mewakili herbivore ini adalah kerangka berpikirnya bahwa kami berpikir untuk serangga ini merupakan indikator kesehatan hutan dan kami ingin menjadikan serangga ini sebagai bioindikator terhadap tipe penggunaan lahan yang berbeda sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana keberagaman serangga terhadap perbedaan penggunaan lahan di forest dan yang kedua taksa manakah sebenarnya yang paling peka terhadap perubahan penggunaan lahan dari dua pertanyaan penelitian ini maka kami menetapkan penelitian dengan dua tujuan yang pertama untuk mengetahui keaneka ragaman serangga terhadap perbedaan penggunaan lahan di UB Forest dan yang kedua untuk mengetahui taksa mana yang paling peka terhadap perubahan penggunaan lahan dan harapannya penelitian ini dapat menyediakan informasi tentang keaneka ragaman serangga pada berbagai penggunaan lahan dan perangannya dalam ekosistem dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai fondasi penelitian selanjutnya yang dilaksanakan di UB Forest ada dua hipotesis dalam penelitian kami yang pertama terdapat keaneka ragaman serangga yang berbeda terhadap beberapa tipe penggunaan lahan di UB Forest dan ada satu saksa yang paling pekal terhadap perubahan penggunaan lahan baik Bapak Ibu saat ini kami akan masuk di bagian metode untuk tempat penelitiannya terutama adalah di hutan pendidikan UB untuk kegiatan laboratoriumnya dilaksanakan di laboratorium entomologi jurusan HPT FPUB dan ini adalah peta dari UB Forest secara keseluruhan untuk penelitian ini difokuskan pada dua desa yaitu sumber sari dan sumber wangi dan ini adalah tipe penggunaan lahannya mohon maaf ini mungkin terlalu kecil ada plot pinus dengan kopi plot pinus dengan wortel ada plot hutan lindung atau plot eksep area ada plot mahogany dengan kopi dan plot mahogany dengan talas dan masing-masing plot ini kami ukur 20 x 20 meter lalu kemudian dibagi menjadi subplot 5 x 5 meter dan masing-masing subplot ini kami aplikasikan beberapa trap ada trap untuk dang beetle ada trap untuk antotapus dan ada beberapa trap yang lainnya ini adalah beberapa gambaran dari 5 tipe penggunaan lahan yang kami gunakan dalam studi kami ada pine with annual plant ada mahogany dan taro ada mahogany coffee ada pine coffee dan ada kawasan lindung atau potensi area dan ini adalah perangkap yang kami gunakan mulai dari pitfall ethanol bait antotapus trap yellow paint trap dan dangdicle trap untuk analisis datanya kami menggunakan indeks non-winner dan ano-file lalu kemudian kami juga menggunakan indeks blackboard piece dan analisis kesamaan untuk komposisi spesies baik sekarang kita masuk di bagian hasil seperti yang bisa terlihat di sini yang di bagian kiri ini adalah data yang terkait dengan spesies dan yang di bagian kanan ini adalah data yang terkait dengan spesies kebandon kalau kita lihat dari spesies fitness atau kekayaan spesies memang tidak semua insek taksa terpengaruh dari tipe penggunaan lahan yang berbeda yang tidak terpengaruh adalah dangdicle dan goodboreal sedangkan yang terpengaruh adalah dari semut dan parasitik himunotera parasitika dan sementara itu kalau dilihat dari spesies abandonednya semua insek taksa terpengaruh terhadap lima tipe penggunaan lahan dari mulai dangdicle semut himunotera parasitika sampai woodboreal beetle sehingga dari hasil pot kota kekayaan jenis menunjukkan bahwa jenis penggunaan lahan berpengaruh terhadap kekayaan spesies semut dan himunotera parasitika namun tidak berpengaruh terhadap kumbang kotoran dan kumbang pengerek kain sedangkan kalau kita lihat dari kelimpahan spesies ini setiap taksa dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan lahan baik kalau dilihat dari H indeksnya ini nilai indeks kenagaman untuk setiap jenis penggunaan lahan berada pada kisaran di atas tiga untuk terutama yang untuk himunotera parasitika menunjukkan kenagaman yang tinggi dan penggunaan lahan mahonitalas memiliki nilai indeks kemerataan spesies semut yang tinggi yaitu 0,65 dapat diartikan bahwa persebaran spesies semut di lahan mahonitalas lebih merata dibandingkan dengan tipe penggunaan lahan yang lainnya baik untuk selanjutnya adalah pengaruh penggunaan lahan terhadap komposisi spesies bisa dilihat di sini bahwa pada pola komposisi parasitoid kumbang penggerek dan kumbang kotoran pada plot MDS hampir sama komposisi jenis pada penggunaan lahan jenis mahonikopi dan mahonitalas saling tumpang tindih atau overlap berbeda dengan semut komposisi spesies dari setiap jenis penggunaan lahan saling tumpang tindih pada parasitoid dan kumbang penggerek perbedaan komposisi spesies kedua kelompok sangat tersebut dapat disebabkan oleh komposisi tumbuhan pada masing-masing jenis penggunaan lahan baik selanjutnya kami ingin melihat pengaruh vegetasi terhadap kelimpahan dan kesayaan spesies dari hasil analisis didapatkan bahwa dari hasil korelasi vegetasi mempengaruhi kelimpahan dan kesayaan spesies karena keragaman vegetasi berkaitan dengan keragaman inang dan ini terutama terekam untuk parasitoid sehingga secara tidak langsung akan berkorelasi dengan keragaman himenoptera parasitica bisa dilihat di sini memang himenoptera parasitica ini yang paling terpengaruh terhadap vegetasi baik jadi dapat disimpulkan secara umum yang pertama keragaman serangga yang paling tinggi di lima plot di ubiforest ini adalah himenoptera parasitica pada semua lahan sekaligus himenoptera parasitica adalah insek taksa yang paling sensitif terhadap perubahan lahan baik mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini dengan kami juga berterima kasih karena penelitian ini juga didukung proyek kerjasama penelitian dengan Center of Ecology and Hydrology UK dan juga didukung penuh oleh Universitas Bawijaya terima kasih saya kembalikan kembali ke moderator terima kasih banyak Mbak Rinal penelitiannya ini juga sangat menarik Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya oke ini ada dari Bu Aras Melin oke pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi dasar serangga disebut sebagai indikator kesehatan lahan kemudian bagaimana hubungannya dengan tipe penggunaan lahan yang diteliti silahkan Mbak Rina baik terima kasih saya mohon maaf saya baru nyadarin ini terima kasih lalu lalang orang mohon maaf Ibu Ibu Aras terima kasih pertanyaannya pertanyaan yang baik saya mohon izin menjawab yang pertama yang seperti saya sampaikan ada empat insect paksa yang menjadi bioindikator dalam studi kami yang pertama adalah semut karena semut ini mewakili ibu kriptus spesies trams spesies yang ada di mana-mana lalu kemudian ada hymenoptera parasitica itu mewakili dari musuh alami lalu kemudian ada dung beetle atau pembang kotoran itu mewakili dari apa namanya decomposer dan yang terakhir itu ada borer beetle itu mewakili herbivore kenapa empat serangga ini kami melihatnya dari ekosistem fungsinnya atau peranannya dalam ekosistem yang tadi saya sampaikan ada yang mewakili herbivore ada yang mewakili natural enemies atau musuh alami dan ada yang mewakili dari pengurai atau dari komoster serta ada yang mewakili kenapa misalnya yang musuh alami kami memilihnya hymenoptera parasitica karena dari beberapa laporan kami melihat memang parasitoid atau hymenoptera parasitica ini yang relatif sensitif terhadap either tipe penggunaan lahan atau perubahan penggunaan lahan di agroforestry atau di hutan sehingga kami patokannya adalah semakin sensitif semakin baik untuk menjadi bioindikator itu untuk pertanyaan yang pertama Bu Ara semoga bisa menjawab yang kedua bagaimana hubungannya dengan tipe penggunaan lahan yang diteliti baik terima kasih untuk karena ada lima tipe penggunaan lahan maka memang kami sengaja mencari yang mewakili di kelima habitat itu memang ada mulai dari protesed area mulai dari yang hutan produksi yang mahogani taro mahogani kopi pine kopi dan pine sayuran itu memang kami memilih yang relatif bisa ditemukan di lima tipe penggunaan lahan tersebut dan memang secara data dibuktikan mereka ada di lima tipe penggunaan lahan tersebut mungkin itu jawaban dari kami mohon maaf apakah ada feedback dari Ibu Aras sangat menarik penelitiannya terima kasih banyak ini banyak pertanyaan yang lain yang bisa direspon lagi terima kasih terima kasih ini memang sangat menarik dan pertanyaannya banyak sekali tapi waktu juga yang kemudian membatasi Pak mohon Bu Rina karena ada banyak pertanyaan bisa dijawab di chat jadi nanti Pak Bapak Ibu yang menanyakan juga akan merasa mantap karena mendapatkan jawaban walaupun tidak secara langsung dan masih bisa dibaca oleh para pemirsa yang para peserta yang lainnya terima kasih kita berikan applause untuk Bu Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu mohon maaf ini memang sangat menarik tetapi sekali lagi waktu juga saya ini dibatasi kemudian yang berikutnya kami mohon Pak Heri Prabowo ini perwakilan dari Malang juga untuk mempresentasikan Pak Heri Prabowo adalah peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dari Cabang Malang beliau menyelesaikan sarjana di Fakultas Biologi UGM tahun 2007 kemudian mengambil magister di UGM juga dan saat ini beliau sedang mengambil program dokter di Brawijaya nah ini beberapa publikasinya terkait dengan habitat manipulasi kemudian reproduksi biologi dari Tabuya Palida kemudian juga meneliti tentang resistensi beberapa varietas tanaman tembako terhadap spodopira litura dan juga melihat ini nabati kelihatannya jadi kelihatannya penelitian beliau sangat beragam nah saat ini Pak kita akan menyemak bersama apa yang akan disampaikan oleh Pak Heri Prabowo dipersilahkan Pak Heri baik terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat pagi Bapak dan Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan terkait materi hari ini mohon izin share screen silahkan mohon maaf Bapak dan Ibu ini masih agak lambat sambil jalan saja ini Bapak dan Ibu untuk menghemat waktu materi yang coba saya angkat pada tema kali ini yaitu terkait pengelolaan agroekosistem Tebu Ratun untuk meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan pada kesempatan kali ini ada empat sub bagian yang ingin saya bicarakan yaitu yang terkait pertama terkait pendahuluan kemudian yang kedua terkait pengelolaan agroekosistem Tebu Ratun yang ketiga tantangan penerapan pengelolaan agroekosistem dan yang keempat yaitu terkait penutup baik Bapak Ibu yang saya hormati memasuki bahan pertama yaitu terkait pendahuluan seperti kita ketahui bahwa tanaman Tebu ini merupakan komoditas sunggulan nasional karena merupakan bahan baku pembuatan gula di Indonesia konsumsi gula pada tahun 2020 mencapai hampir 6 juta ton dimana 4 juta tonnya masih diperoleh dari impor dari luar negeri sementara untuk produksi dalam negeri kita hanya baru mencapai sekitar 2 juta ton dalam pencapaian 2 juta ton ini diperoleh dari beberapa sebaran tanaman tebu di Indonesia yaitu bisa kita lihat di gambar bahwa sebagian besar tanaman tebu ini ditanam di Pulau Sumatera Sulawesi dan paling utama di Pulau Jawa data di Zenbun tahun 2020 menunjukkan bahwa luas tanaman tebu ini mencapai 458 ribu hektare dimana 97 persennya merupakan tanaman tebu ratun tanaman tebu ratun ini banyak berkembang di Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah dalam sistem keperasnya itu mampu beradaptasi di berbagai lingkungan baik di Pulau Sumatera Sulawesi maupun Jawa kemudian sistem budidayanya relatif sederhana biaya pemeliharaannya juga tidak terlalu banyak serta minim pengelolaan lahan karena ini merupakan tipe tebu ratun dia tidak membutuhkan benih baru dalam jumlah besar sehingga menghemat biaya dan tenaga tanam dalam perkembangannya penanaman tebu ratun di Indonesia ini mengalami berbagai kendala salah satunya adalah serangan hama dan penyakit untuk serangan hama ini diakibatkan karena adanya praktek budidaya yang hanya mengarah kepada tonase atau berat tebu yang dihasilkan sehingga praktek budidaya yang banyak berkembang yaitu lebih mengutamakan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan penggunaan insektisida dan herbisida dan yang paling khusus di tanaman tebu ratun ini banyak dilakukan pembakaran pembakaran ini tentu saja mengakibatkan kerusakan agroekosistem terutama mengganggu layanan ekosistem terutama layanan dari detirifora dan musuh alapi karena berbagai praktek yang tidak ramah lingkungan ini mengekibatkan adanya serangan hama yang cukup tinggi pada serangan hama yang cukup tinggi ini mampu menyebabkan kerusakan atau kerugian sebesar 45 ton per hektare dari penelitian gobel ini kalau dirupiakan sekitar 20 juta rupiah per hektare dengan asumsi harga batang tebu sekitar 50 ribu per kuental Bapak dan Ibu untuk memecahkan masalah ini salah satu alternatif yang bisa digunakan yaitu salah satunya adalah pengolahan agroekosistem teburatur pengolahan agroekosistem yang kita tekankan di sini kita lebih banyak memaksimalkan layanan ekosistem terutama kinerja dari detirifora musuh alami dari pengolahan ini kita harapkan bahwa lebih banyak mengoptimalkan dari tritophic level 3 dimana musuh alami pada harapannya nantinya bekerja untuk menekan keberadaan derbifora sehingga pada akhirnya diharapkan bahwa pada tanaman teburatur ini mampu menunjukkan produktivitas yang baik dari penelitian ini lebih banyak menekankan bahwa mengadopsi dari penelitian Naltieri bahwa kita mencoba memperbaiki dari kesehatan tanah kemudian juga mengoptimalisasi dari layanan ekosistem terutama musuh alami diharapkan dari kedua faktor ini terjadi interaksi positif terjadi sinergisme sehingga pada akhirnya tercipta agroekosistem sehat dan diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tanaman tebu ratun pengelolaan agroekosistem tebu ratun yang coba kita terapkan ini kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Balitas Malang kita mencoba menerapkan di salah di empat tempat salah satunya di Malang Kalipare Blita dan Lumajang Pasirian hal utama yang kita lakukan yaitu kita melakukan pencegahan atau tidak dilakukan pembakaran setelah panen ketika setelah lahan tebu yang tebu ratun yang tidak kita bakar residu tanaman ini kita lakukan pengolahan melalui sridar dan kita kembalikan ke lahan kemudian kita juga aplikasikan pupuk kandang dengan penambahan PGPR kita juga lakukan beberapa kali pemupukan dengan tambahan Mikorisa kemudian Silica dan Biveria Basiana dan kemudian untuk mengoptimalisasi musuh alami kita juga lakukan penanaman tanaman refugia pada saat tanaman berumur sekitar 4-6 bulan kita lakukan kelentek atau pembersihan daun residu tanaman dan kita kembalikan ke lahan di antara juringan harapannya sebagai tempat berkembang detrifora dan harapannya mensuplai adanya nitrogen tambahan kepada tanaman tebu karena tanaman tebu ini lebih banyak membutuhkan nitrogen cukup besar dari kegiatan ini kita lakukan spesifiknya seperti terlampir Bapak dan Ibu mungkin secara umum hampir sama dengan yang dilakukan pada petani tapi yang paling umum kita tidak lakukan pembakaran dan penambahan musa ke lahan setelah kita lakukan pengawalan dan pengelolaan di pengelolaan di lapangan kita lakukan evaluasi terhadap keberadaan tanaman tebu ratun ini setelah tahun pertama pendampingan setelah kita lakukan aplikasi kita coba amati keberadaan antropodanya melalui yellow sticky trap yellow pen trap pitfall burlist green dan modified defact trap dari hasil yang kita peroleh kita temukan beberapa urdo kemudian secara umum yang menonjol yaitu bahwa adanya jenis musuh alami koleptera garabide perikalus ini cukup meningkat hasilnya setelah dilakukan pengelolaan kemudian juga adanya beberapa jenis parasitoid terutama jenis telinomus yang meningkat di lahan dengan pengelolaan agrocosystem ini secara umum kita temukan sekitar 11 ribu individu dari hasil trap selama pendampingan pengelolaan kemudian setelah kita klasifikasikan berdasarkan peranannya pengelolaan ini mampu meningkatkan keberadaan detrifora dan predator harapannya mampu memberikan layanan ekosistem ke lahan teburaton ini diharapkan pada akhirnya nanti terjadi peningkatan produktivitas tanaman teburaton yang menjadi tantangan kedepan dalam pengelolaan agroecosistem di tanaman teburaton ini bahwa pada hasil akhirnya sebagian besar pabrik hanya berdasarkan berat tebu yang dihasilkan tentu saja ini merugikan bagi petani karena pada lahan dengan pengelolaan agroecosistem ini cenderung rendemen yang dihasilkan cukup tinggi akan tetapi lebih banyak pembeliannya masih berdasarkan bobot kemudian tenaga kerja petanian ini masih terbatas dan pengetahuan petani untuk menerapkan pengelolaan ini masih terbatas kemudian terkait mekanisasi petanian jika tidak didukung dengan baik tentu saja ini untuk menangani terkait kebakaran atau pembakaran lahan ini akan cukup sulit sebagai penutup dari presentasi hari ini yaitu bahwa perlu dukungan antara pemerintah pabrik gula dan petani untuk mendukung penerapan pengelolaan ini melalui pembelian tebu dalam berdasarkan kualitasnya juga tidak hanya dari bobot selain itu perlu adanya dukungan mekanisasi petanian untuk mengolah biomasa atau residu dari tanaman tebu yang dihasilkan sehingga petani tidak hanya melakukan pembakaran jadi diberikan bantuan terhadap pengolahan lahan kemudian juga dilakukan pendampingan secara kawasan untuk penerapan pengaplikasian beberapa pupuk organik sehingga pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tanaman tebu ratun mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon masukkan dari Bapak Ibu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Heri Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikan pertanyaan ini juga materi yang menarik sekali karena kita berbicara tentang pengelolaan agroekosistem jadi ini juga berbicara tentang keanekaragaman serangga yang ada di agroekosistem silahkan Bapak Ibu kalau kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan cicat silahkan mahu maaf halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam bagus pertanyaannya Mas Heri terima kasih moderator tidak bertanya ini hanya ingin ini kan belajar presentasi jadi saya lihat di kesimpulan itu tidak tampil hasilnya itu lebih banyak rekomendasi kepada siapa pihak siapa antara padahalkan tujuannya melihat yang penting adalah bagaimana perlakuan-perlakuan below ground di bawah permukaan tanah dan perlakuan-perlakuan above ground di atas permukaan tanah itu berpengaruh terhadap apa yang Anda mati itu tidak tampil di kesimpulan bisa disampilkan lagi kesimpulan yang akibat daripada perlakuan-perlakuan itu terima kasih silahkan Mas Heri mungkin tadi hasil penelitiannya tentang komposisi serangga yang Kak Nekaragaman yang tadi baik terima kasih secara umum bahwa pengelolaan agroekosistem ini telah mampu meningkatkan jumlah individu dari musuh alami baik musuh alami dan didirifora Pak secara umum kita lebih banyak menekankan terkait penerapannya di lahan harapannya lebih banyak diterapkan di masyarakat Pak terima kasih untuk sarannya nanti saya tambahkan ditampilkan di kesimpulan saja terima kasih Pak Sahabudin jadi tadi memang belum terlihat dari hasil kemudian ke kesimpulan tadi belum kelihatan sambil menunggu dari Bapak Ibu saya ingin menanyakan ke Mas Heri ini satu pertanyaan tadi tadi dilakukan juga penanaman bunga-bunga di tepi perkebunan tepunya berapa persen ini kalau kita buat perbandingan antara yang ditanami refugia dengan luasan tepunya yang dianggap kemungkinan nanti akan bisa membantu musuh alami dan serangga berguna di sana ya Bu kita covering ratenya masih sekitar 20 persenan Bu kita tanam di pinggirannya sekaligus di tengahnya Bu karena kalau tanaman tepu yang kita gunakan ini jarak antar juringnya ini kan 130-135 cm jadi kalau dia sudah umur 4 bulan ini kan tingginya sudah tinggi takutnya terjadi tanaman refugianya mati Bu tapi mungkin jadi topik untuk penelitian ke depan ini untuk terkait penanaman refugia di antar juringannya ini Bu sebenarnya bisa juga digunakan di juring ganda mungkin lebih tepat cuma di petani ini sebagian besar masih menggunakan juring tunggal tapi sayang ini tidak ada semacam perlakuan yang menjadi pembanding sehingga kita tahu bahwa kalau misalnya tidak diberi refugia bagaimana jadi karena semuanya perlakuannya sama hanya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap keanekah peragaman di sana mungkin nanti bisa menjadi topik studi lanjutannya kita berikan applause untuk Mas Heri karena waktu yang terbatas nanti kasihan pembicara yang berikutnya kita masih ada satu pembicara lagi untuk termin yang pertama yaitu Mas Bayu Mario dari Makassar Mas Bayu Mario ini masih kelihatan mudah sekali kelihatan dari wajahnya menyelesaikan pendidikan sarjana di agroteknologi UBI tahun 2017 kemudian masternya ada dua juga yang pertama di Taiwan tentang biological science dan kemudian yang kedua di Brawijaya publikasinya ini ada beberapa tentang kumigasi untuk pasca panen berarti ini kemudian pengaplikasian inner dust juga ini untuk risoperta dominica kelihatannya juga ini pasca panen kemudian preferensi kemudian perkembangan dari orizofilus insulinansi jadi kalau kita lihat penelitiannya banyak tentang pasca panen silahkan mas mario mario atau mas bayi ini mana saja bu baik saya izin saya share ke ppc saja apakah sudah terlihat ibu ya sudah silahkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya aturkan banyak terima kasih kepada Ketua PI Pusat Yaitu Profesor Dadang dan Ketua PI Calong Kasar Yaitu Profesor Eci Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya Kepada dosen pemimpin saya di Universitas Brawijaya Yaitu Profesor Luji Panca Astuti Untuk presentasi saya ini berjudul Potensi pemimpin alami dan inerdas dalam pengendalian serangga Hamakasi panen pada penyimpanan benih Jadi dalam penyampaian saya merupakan hasil-hasil penelitian Dari tim peneliti, dari pembimbing saya sendiri Profesor Luji, kemudian Dr. Ahmad Rezali Legnat Kavlet, dosen pembimbing saya di Taiwan Dan Profesor Chu Liang Shou juga Dan juga rekan saya, Rohmatin Maula Terdapat dua spesies serangga hama pasca panen Yaitu Risoperta Dominica dan Calusubrupus kinensis Yang merupakan hama major, primer, dan tersebar secara kosmopolit Secara umum, hama pasca panen berdampak pada kehilangan hasil Antara 5-50% Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan dapat secara langsung Maupun tidak langsung berupa penurunan kualitas biji Penurunan berat biji Penurunan perkecambahan Kontaminasi Heating Dan memacu pertumbuhan jamur Untuk natural fumigan atau plant powder sendiri Kita ketahui pada umumnya pengendalian hama pasca panen Dengan menggunakan fumigan dan insektisida sintetik lainnya Seperti methyl bromida dan fosfin Berdampak terhadap resistensi hama dan kerusakan lingkungan Insektisida yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan Merupakan alternatif yang dapat berpotensi Dalam pengelolaan hama pasca panen di tempat penyimpanan Beberapa keuntungan atau sifat dari penggunaan PSSI dan abati Mohon maaf ini sepertinya saya keluar ya PPT-nya PPT-nya ya Bisa ditayang ulang silahkan Mohon maaf Tidak keluar Tidak muncul mas Iya sebentar gue Soalnya memang Tidak tahu kenapa laptop saya itu Terkadang kalau PPT-nya terlalu berat Dia keluar sendiri Dari Ini share screen Atau mungkin dari panitia Kalau mempunyai PPT-nya mas Bayu Bisa dibantu Kemarin menyerahkan ke panitia enggak mas Bayu Tadi sudah saya serahkan ke mas Saya download tapi sulit mas Karena terlalu besar juga Oh karena banyak gambar kelihatannya Iya Ini saya sedang buka Oke Mungkin bisa sambil menceritakan Tanpa PPT-nya dulu Saya lupa Oke Salah urutan Ini sudah muncul atau belum ya Belum 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 Baik Sebentar Saya share screen kembali Mau dibantu mas Bayu Mungkin kalau bisa dibantu dari panitia Soalnya agak lemat Sebentar laptopnya Terima kasih Ini dari panitia Dari panitia Dari panitia Bisa Bisa enggak Sebentar Sebetar Baik Beberapa Slide Mungkin enggak apa-apa Dari panitia saja Dari panitia Dari panitia saja Dari panitia saja Biar ini Karena nanti kalau Silahkan Sudah di share Silahkan Selanjutnya mas Selanjutnya Nah Beberapa keuntungan Atau Sifat dari penggunaan Pesosi dan abadi Yaitu relatif efektif Pada beberapa tumbuhan Dan spesies serangga Dan juga Bersifat biodegradable Dan toksisitas yang rendah Pada mamalia secara umum Slide selanjutnya mas Berdasarkan buku Ini terdapat Lebih dari Seribu spesies tumbuhan Yang dideskripsikan Sebagai pesisi dan abadi Dan terdapat 866 spesies tumbuhan Tersebut Memiliki Toksisitas Repelensi Pengaruh fisiologis Dan depelensi Terhadap selangga hama Namun secara umum Formulasi berbentuk cair Berupa ekstrak Atau essential oil Digunakan sebagai Komigan Atau pesisi dan pembuang Sedangkan Formulasi berbentuk padat Yaitu serbuk Atau bubuk Digunakan sebagai Posesida kontak Atau grain protektan Yang dicampurkan Di bahan simpanan Namun masih Sangat sedikit Informasi yang Dikublikasikan Mengenai formulasi Dalam bentuk padat Yaitu serbuk Yang digunakan Sebagai pemigan Formulasi serbuk Formulasi serbuk ini Ternyata menghasilkan Senyawa-senyawa organik Yang bersifat Polatil Dan memiliki Kandungan insektisida Dan repelensi terhadap hama Beberapa kelompok utama Senyawa aktif Dalam pesisi dan abati Yaitu Penilpropanoid Penolik Terpenoid Berikut beberapa Bahan yang saya gunakan Yaitu Cengkeh Kemangi Serai Kunyit Ketumbar Adas Bawang putih Dan jahe Namun berdasarkan Uji pendahuluan Hanya ada 4 bahan Yang terletak Di baris yang atas Memiliki pengaruh Yang negatif Terhadap kehidupan Serangga percobaan Selanjutnya Baik ini Merupakan tahapan Dalam pembuatan serbuk Dari tanaman Segar Dilakukan pengeringan Pada suhu ruang Kemudian dihaluskan Menggunakan blender Diayak Dan dimasukkan Kedalam Selanjutnya Baik ini Sebenarnya Ada animasi Bagaimana Caranya Saya Melakukan Identifikasi Polatil Atofiosis Menggunakan Alat yang disebut Dengan SPME Kemudian Dilanjutkan Menggunakan Alat GCMS Jadi Jarum Ato SPME Ini Akan dimasukkan Kedalam vial Yang sudah berisi Serbuk Dan didiamkan Selama 20 menit Kemudian Jarum tersebut Akan Menyerap Polatil Dari Serbuk Atofiosis Ini Selanjutnya SPME Ini akan Diinjeksikan Kedalam GCMS Selanjutnya Mas Baik Nah ini Beberapa Pengaturan GCMS Yang saya Lakukan Dan MS nya Sendiri Menggunakan Library NST Level Baik Selanjutnya Mas Ini juga Sebenarnya Ada animasi Bagaimana caranya Saya melakukan Biologi tes Yaitu Menggunakan Jar Yang dimasukkan Pakan Azuki bin Kemudian Komigan Yang sudah Dibungkus Kantung teh Dan 15 tasang Kalau segrupus Kinensis Kemudian Ditutup rapat Serta Variabel Pengamatannya Yaitu Lama hidup Imago Fekunditas Jumlah F1 Dan Kerusakan Benih Selanjutnya Mas Baik Ini untuk Revolensi tes Saya gunakan Dua wadah jar Untuk penyimpanan Komigan Yang dihubungkan Oleh Dipa bening Kemudian Dipa tersebut Diberikan lubang Untuk memasukkan serangga Dan meneluarkan Polatil yang berlebih Dari dalam Dipa Selanjutnya Mas Baik Ini Hasil Dari Identifikasi Polatil Dari Serbuk Cengkeh Terdapat Dua major Kempau Yaitu Karyofil Dan Eugenol Selanjutnya Mas Ini Hasil dari Kemangi Terdapat Satu major Kempau Yaitu Estagol Sebanyak 87% Selanjutnya Ini Hasil GCMS Dari Serai Terdapat Lima major Kempau Yaitu Alphacetal Betafel 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 Dan Celina Berikut Hasil DCMS Dari Serbuk Kunyit Ada lima juga Yaitu Alphacetal Alphacetal направ berdasarkan pengamatan lama hidup Imago terlihat cengkeh dapat mempersingkat lama hidup Imago kalau segerupus baik jantan maupun bukina pada dosis 1 dan 3 gram berdasarkan pengamatan sekunditas berdasarkan pengamatan sekunditas dan F1 yang terbentuk terlihat cengkeh dapat menurunkan sekunditas Imago betina kalau segerupus kinensis dan dapat menekan pertumbuhan populasi F1 hingga 100% pada kedua dosis hal tersebut juga terlihat pada kerusakan benih, penurunan berat biji dan penurunan konsumsi kalau segerupus kinensis yang diperlakukan pada kemudian cengkeh baik selanjutnya mas ini sebenarnya video juga ini video yang saya rekam mengenai perilaku serangga setelah pemaparan humigan yaitu adanya gangguan terhadap lokomotor lokomotornya yaitu tungkai dan sayap kemudian arah terbangnya juga tidak beraturan ini hasil uji repelensi terlihat bahwa hampir seluruh bahan menunjukkan adanya aktivitas repelensi terhadap serangga uji khususnya pada dosis-dosis yang lebih tinggi yaitu 3 gram terlihat pada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan 24 jam baik selanjutnya mas ini tabel yang 3 dan 4 jam ini yang 5 dan 24 jam baik selanjutnya mas untuk inner desk untuk inner desk berikut tahapan singkat dalam proses pengujian inner desk pada hamar di Jakarta Dominika yang pertama dilakukan yaitu perbanyakan serangga menggunakan pakan beras pecah kulit kemudian persiapan inner desk dengan membakar seluruh bahan secara terpisah kemudian diayak dan dikeringkan menggunakan oven selanjutnya bio essay dilakukan dengan mencampurkan benih padi dengan 2 tingkatan dosis inner desk ke dalam tabung atau jar dan selanjutnya dilakukan analisis senyawa-senyawa yang mengandung mineral-mineral seperti selokon dioksida dan lain sebagainya baik selanjutnya berikut bahan-bahan inner desk yang digunakan yaitu daun bambu petung tempurung kelapa tongkal jagung sekam padi dan abu kutanik dari gunung groma baik selanjutnya ini hanya dokumentasi yang memperlihatkan permukaan benih padi tanpa diberikan inner gas dan pemberian inner gas selanjutnya ini merupakan hasil analisis menggunakan XRF yang terlihat bahwa silika dioksida pada abu sekam padi dan dalam bambu petung cukup tinggi yaitu 77 dan 51 persen ada pun yang lainnya juga pendukung dalam proses desikasi terhadap serangga kemudian selanjutnya dari tabel berikut terlihat bahwa risoperta dominica yang diperlakukan dengan abu dalam bambu petung dan sekam padi sudah menunjukkan kematian yang cukup tinggi dibandingkan abu yang lain yaitu sekitar 70-90 persen pada hari pertama setelah investasi dan terus mengalami peningkatan hingga 100 persen pada 3, 7, dan 10 hari setelah investasi atau terlakuan baik selanjutnya mas ini merupakan gambar yang diambil melalui mikroskop elektron yang terdapat partikel inox pada permukaan tubuh serangga jadi mekanisme partikel inox ini bertindak secara fisik dan menyebabkan kehilangan air atau dehidrasi dari dalam tubuh serangga melalui proses abrasi pada lapisan gelin atau wax di epikutikula serangga jadi terlalu asik waktunya ternyata sudah habis satu menit lagi aja deh mas ini tinggal 3 slide berdasarkan pengamatan jumlah telur larva, pupa, dan imago terlihat bau abu sekam, padi, dan daun bambu petung menunjukkan pengaruh yang menurunkan jumlah telur yang dihasilkan oleh imago dan khususnya jumlah telur pada abu dan daun bambu petung terlihat terjadi kematian sehingga jumlah larva, pupa, dan imago yang berkembang adalah 0 atau tidak ada selanjutnya berdasarkan pengamatan persentase benih padi yang rusak terlihat bahwa abu dalam bambu petung menunjukkan kerusakan benih yang lebih rendah dibandingkan abu yang lalu selanjutnya selanjutnya ini hanya menunjukkan uji perkecambahan terlihat bahwa benih padi yang diberikan perlakuan kelima inner dust terlihat berkecambah seluruhnya sedangkan benih padi yang tidak diberikan inner dust terlihat tidak berkecambah karena adanya kerusakan pada lembaga atau endosperma dari benih akibat serangan reju kata dominika yang berkembang secara internal baik, terima kasih mungkin mohon maaf hanya itu yang saya sampaikan terima kasih terima kasih Bu terima kasih Mas Bayu jadi Pak tadi karena ada gangguan teknis sedikit ya kita memberikan waktu longgar ada pertanyaan untuk Mas Bayu dari Bapak Ibu silahkan mungkin bisa disampaikan Assalamualaikum Bu ya silahkan maaf saya Afis Kuzana dari Undri saya mau tanya sama Mbak Mas Bayu yang digunakan itu berbagai macam abu dari berbagai macam abu itu kemampuannya itu kan mengikat mengikat air ya Mas ya karena dia mengandung silika ya kebetulan mengandung silika jadi dia itu mengikat mengikat air serangga jadi kemampuan yang paling besar itu pada abu apa tadi Mas abu daun bumbu ketung dan sekampadi oh dan sekampadi pada sekampadi tadi mungkin ya Mas jadi ada pengaruhnya tidak ke bijinya itu yang saya tanya jadi kemampuan nanti kan dia mengikat air pada pada biji yang kita simpan apakah ada pengaruhnya terhadap perubahan teksur biji karena juga berkurang juga tidak terjadi kekurangan apa namanya itu kerusakan pada biji juga karena kekurangan air tadi terima kasih banyak Baik Bu mungkin saya langsung jawab saja ya Bu kalau untuk dari pengaruhnya terhadap biji atau benih itu hanya dilakukan pengujian uji perkecambahan jadi dari uji perkecambahan terlihat yang diberikan inerdas semuanya berkecambah dengan baik namun untuk kehilangan berdasarkan dari hasil bacaan saya mengenai apa namanya dampak negatifnya terhadap penggunaan inerdas ini memang salah satunya yaitu dapat mengurangi kadar air dalam biji gitu atau benihnya memang dari literatur yang lain ada yang menyebutkan seperti itu sehingga apa namanya berat dari benihnya itu juga akan menurun tapi untuk dalam penelitian ini kami tidak memahukan mengamati kadar airnya begitu terima kasih Mas Bayu ini waktu juga yang membatasi kita karena tadi kita sebenarnya memang memulai lebih awal tetapi kita masih ada beberapa presenter yang lain kita berikan aplaus kepada Mas Bayu terima kasih banyak Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan untuk para presenter sebelumnya bisa ditulis di kolom C dan kami mohon nanti para presenter juga bisa menanggapi pertanyaan dari peserta demikian untuk sesi yang pertama tadi kita sudah banyak belajar dari teman-teman peneliti muda kita tentang berbagai aspek pengelolaan agroekosistem kemudian pemanfaatan berbagai bahan alami untuk pengendalian hama gudang ya cuman memang karena keterbatasan waktu demikian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih terima kasih kepada Ibu Dr. Muwati selaku moderator yang telah dengan sangat baik membantu presentasi sesi satu kita pada pagi hari ini juga kepada para pemakalah yang telah berbagi informasi dan pengalaman risetnya pada kita semua selanjutnya adalah presentasi sesi dua ada tiga orang peneliti milenial kita yaitu Mas M. Jainal Fanani dari PI Cabang Makassar Mas Naziru Mubin dari PI Cabang Bogor dan Batili Karenina dari PI Cabang Palembang yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Rusli Rustam selaku ketua PI Cabang Pekanbaru yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi kedua ini kepada Bapak Rusli kami persilahkan Bapak untuk memandu acara dan presentasi sesi kedua kali ini baik terima kasih Mbak Pani atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi yang kami berhormati Ketua PI Pusat Bapak Profesor Dadang kemudian Ketua Panitia Bapak Dr. Dodin dan kepada Bapak Ibu Ketua Cabang di seluruh Indonesia kemudian para pemateri yang sain pada hari ini yang bergabung dan tidak lupa tentu kami banggakan para peserta webinar yang hadir di seluruh Indonesia yang hadir pada webinar ini baik kita sudah mendengarkan tadi empat peneliti muda yang luar biasa yang telah memaparkan karya-karya terbaiknya tentu kita tidak akan muncul tiga lagi peneliti yang tidak kalah luar biasanya ada tiga orang yang akan presentasi pada sisi selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Zainal Fanani dari Makassar kemudian Nazirum Mubin dari Bogor dan Ibu Titi Karina dari Palembang baik pada kesempatan pertama kita berikan kepada Bapak Muhammad Zainal Fanani waktunya 15 menit 10 menit presentasi dan 5 menit nanti tanya jawab dokter Muhammad Zainal Fanani merupakan staff Departemen Penyakit Hundas kemudian pendidikan beliau yaitu Sarjana Diasanuddin kemudian dokter sekarang di Entomologi IPB ya publikasinya terkait dengan biologi kontrol yaitu parasitoid dan kemudian beberapa pelatihan yang telah dikutip dalam rangka meningkatkan keilmuan di bidang pengenai hatinya baik kita dengarkan presentasi dari Bapak Zainal waktu 15 menit 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab saya persilakan saya mohon izin untuk share silakan sudah terlihat sudah baik kepada moderator saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan saya Muhammad Zainal Fanani dari Universitas Sarjanauddin bersama tim akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul sebadat persebaran persebaran geografi dan potensi persetuit Anagirus Lopesi Santis Muntra Insirtide di sebagian wilayah yang ada di Indonesia baik berikut ini adalah area produksi singkong yang ada di Indonesia pada patah ini memperlihatkan bahwa area yang berwarna ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi di Indonesia berkontensi untuk dijadikan sebagai area produksi singkong padahal untuk senter singkong bisa dilihat pada area yang berwarna ungu dan merah ini merupakan senter singkong dengan nilai produksi yang paling tinggi seperti contohnya di Lampung Provinsi Lampung kemudian di Jawa Barat Jawa Tengah dan juga ada di Nusa Tenggara Timur Penangkalkus Manihoti adalah kutu putih asing invasif yang ada di Indonesia di mana pertama kali dilaporkan menyerang pada pertanaman singkong yang ada di Bogor pada tahun 2010 adapun gejala serangan dari kutu putih penangkalkus manihoti ini biasanya menyerang pada bagian kucu pertanaman dan pada tunas muda tanaman singkong dia biasanya suka bergerombol dan juga di bagian bawah permukaan daun seperti yang terlihat pada gambar adapun kutu putih invasif ini sifat khusus yang ini partenogenetik telotoki dimana keturunan yang dihasilkan oleh induknya semuanya berjenis kelamin betina meskipun imago atau induknya tanpa melalui proses perkawinanan secara ritual ada pun seekor imago betina penangkalkus manihoti ini dapat menghasilkan 400 hingga 600 telur dan sebelumnya juga telah dilaporkan bahwa kehilangan hasil produksi singkong yang disebabkan oleh serangan kutu putih penangkalkus manihoti ini dapat mencapai 82% di Afrika kemudian di Thailand juga dilaporkan mencapai 30% kemudian di Jawa Barat Indonesia mencapai 50% ada pun contoh daripada gejala serangan berat yang disebabkan oleh kutu putih penangkalkus manihoti ini pernah terjadi di tahun 1973 di Komo kemudian juga pada 2008 terjadi di Thailand dan pada 2010 dilaporkan terjadi di Indonesia dimana pucu-pucu pertanaman singkong ini semuanya mengalami gejala bancitok namanya jadi pucu-pucu singkong itu daunnya tidak bisa berkembang biak dengan baik sehingga terjadi pengertilan dan mengeriting ada ada untuk mengendalikan hamak kutu putih penangkalkus manihoti ini satu-satunya yang dilaporkan berhasil mengendalikan kutu putih penangkalkus manihoti ini adalah parasteit anacius lopesi desantis di menurut terensi jadi sebelumnya setelah terjadi kerusakan berat terjadi di Afrika begitu ya kemudian parasteit ini didatangkan dari daerah asalnya yaitu di Amerika Latin di Amerika Selatan kemudian disebar di 28 negara yang ada di Afrika untuk mengendalikan hamak kutu putih penangkalkus manihoti dan beberapa sekitar 5 tahun kemudian setelah dimonitoring ternyata populasi kutu putih ini yang ada di Afrika sudah mengalami penurunan sehingga Sikong sudah bisa mulai produksinya membaik kembali sehingga kemudian populasi kutu putih juga selalu rendah karena tertekan atau dikendalikan oleh parasteit yang sudah diintroduksikan ke Afrika lalu kemudian pada tahun 2009 parasteit ini kembali didatangkan lagi dari Benin Afrika ke Thailand untuk mengendalikan hamak yang sama yaitu kutu putih penangkalkus manihoti lalu kemudian setelah dievaluasi dan dimonitoring bisa mengendalikan atau efektif mengendalikan kutu putih yang menyerang pada pertanah masingkong yang ada di Thailand sejarah yang sama kemudian terjadi juga di Indonesia dimana yang sebelumnya tadi disampaikan bahwa tahun 2010 mulai awal terjadinya serangan kutu putih dilaporkan di Indonesia kemudian pada 2014 ini IPB bekerjasama dengan SIAT dan kemudian mendapatkan pendanaan dari FAO untuk mendatangkan parasteit nanagridus lokasi ini dari Thailand lalu kemudian diperbanyak di Laboratorium Ekologi Serangga IPB kemudian dilepas di pertanaman singkong yang ada di Bogor dengan adanya penelitian ini ingin kemudian monitoring evaluasi sejauh mana keefektifan parasteit ini dalam mengendalikan kutu putih yang ada di lapangan ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan sebaran geografi dan tingkat parasitisasi parasteit anagridus rulopezi kemudian menentukan pengaruh kehadiran semua terhadap keefektifan parasteit dan yang ketiga menentukan tipe respon fungsional parasteit ada pun metode penelitian yang dilakukan yaitu dilakukan dengan cara survei lapang dan juga dilakukan eksperimen di dalam laboratorium yang pertama yaitu survei lapang dilakukan di tujuh provinsi yang merupakan sentra singkong yang ada di Indonesia yakni di Lampung di Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur kemudian di masing-masing provinsi tersebut kita memilih 10 kebun yang menjadi kebun contoh kemudian di setiap kebun tersebut kita mengambil titik koordinat untuk dibuat pemetaan lalu kemudian di setiap kebun kita mengamati 50 tanaman contoh kemudian kita koleksi 27 tanaman terserang Penacoccus manihoti lalu kemudian dibawa ke laboratorium untuk diriring harapannya untuk mendapatkan persteut anagirus lopesi lalu serang yang diamati di lapangan yaitu Penacoccus manihoti ada semut ada predator penacoccus manihotioti dan juga persteut anagirus lopesi ada pun scoring kerusakan tanaman itu dimulai terdiri dari tanaman sehat tanaman layu tanaman mengkerdil tanaman mengeriting dan tanaman dengan banyak daun yang berguburan ada pun dimulai dari eksperimen setelah dilakukan ini ya apa survei lapang lalu kemudian dilakukan eksperimen di dalam laboratorium itu dimulai dengan menyediakan tanaman inang tanaman untuk percobaan yaitu tanaman singkong dan tanaman talinum ini biasa disebut dengan tanaman gingseng ini untuk bahan percobaan dan juga dilakukan perbanyakan perbanyakan putu-puti kemudian parasitoid dan juga semut jadi yang dieksperimen di dalam laboratorium ini terdiri dari dua bagian yang pertama untuk melihat sejauh mana pengaruh kehadiran semut terhadap keefektifan parstuit anagirus lopezi ini menggunakan perlakuan semut hitam atau delikodirus kemudian semut geramang aneuplolepis dan semut rang-rang oikopilat dan kemudian yang kedua yaitu percobaan respon fungsional yaitu dengan menggunakan kerapatan 1 2 5 10 20 50 dan 100 ekor putih instar 2 dan instar 3 kemudian analisis data untuk peta distribusi dengan menggunakan RGIS 10.41 kemudian analisis regresi logistik dengan menggunakan MITAP 17 kemudian hasil percobaan laboratorium di analisis dengan menggunakan 19.4 lalu kurva respon fungsional dengan menggunakan kurva expert 4.0 ada pun hasil penelitian yaitu ini menunjukkan simbol merah ini menunjukkan bahwa lokasi yang sudah disurvey ditemukan adanya putih putih penakopos manihoti mulai dari Lampung hingga ke arah Nusa Tenggara Timur semuanya ditemukan putih putih penakopos manihoti ada pun paristret anak Girslo Pesi yang sebelumnya sudah dilepas di Bogor melalui penelitian ini bisa kemudian terlihat bahwa ternyata ditemukan pula paristret ini di wilayah yang lain jadi di Lampung sudah ditemukan di semua lokasi adanya paristret ini untuk mengandalkan penakopos manihoti kemudian di Banten di area Jawa hingga di Nusa Tenggara Barat sudah ditemukan di dua kebun saja di Nusa Tenggara Barat lalu di Nusa Tenggara Timur tidak ditemukan paristret ini meskipun di Nusa Tenggara Timur sangat banyak kita temukan penakopos manihoti di kebun singkong yang ada di sana namun paristret tidak ditemukan di sini adupun gejala serangan daripada kutubuti penakopos manihoti ini bisa dilihat adanya gejala bancitok yaitu pucuk tanaman mengalami pengerdilan dan mengeriting sehingga tidak bisa berkembang dengan baik apa namanya kucuk daunnya terus-murus mudanya karena terserang oleh kutubuti ini dan adanya gejala ini bisa menyebabkan umbi yang dihasilkan itu semakin sedikit atau rendah gitu ya adupun isidensi serangan yang ada di lapangan yaitu di Lampung menunjukkan isidensi serangan yang tinggi 74% dengan intensitas kerusakan tanaman 25% kemudian populasi kutubutinya 10 ekor per pucuk tanaman kita bisa dilihat di sini bahwa kutubuti populasinya paling rendah dibandingkan di provinsi yang lain kami duga bahwa kehadiran parasitoid yang ada di Lampung itu telah menekan populasi kutubuti sehingga populasinya menjadi rendah meskipun isidensi serangannya itu tinggi kebaliknya di provinsi Nusa Tenggara Timur NTT populasi kutubutinya itu tinggi yaitu 43 ekor per pucuk tanaman karena di sana mungkin kami duga karena tidak adanya paristoid yang dapat menekan kutubutinya karena kukus manihoti ini ada pun tingkat parasitisasi paristoid ini yang paling tinggi ditemukan di provinsi Lampung dan provinsi Jawa Timur kemudian yang paling rendah itu di NTT yaitu 0% karena belum ditemukan sampai di sana parasitoid yang telah dilipaskan di Bogor, Jawa Barat ini kemudian kami juga menganalisis regresi logistik intensitas kerusakan tanaman singkong disipapkan oleh beberapa variabel serangga yang sudah kita amati di lapangan dari sini bisa terlihat bahwa tingkat intensitas kerusakan tanaman singkong bisa dipengaruhi oleh adanya kehadiran kutubutih penakokus manihoti ini dan juga semut dan nilai estimasi yang positif ini menunjukkan bahwa kehadiran atau semakin tingginya jumlah kutubutih ini ataupun semut ini bisa meningkatkan intensitas kerusakan tanaman singkong karena kedua penakokus manihoti dan semut ini ternyata melakukan hubungan simbiosis mutalisme kemudian untuk anak girus lopezi dan plesio krisaramburi kedua musuh alami ini prestuit dan predator ini menunjukkan bahwa estimasinya bernilai negatif ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran kedua musuh alami ini dapat menurunkan intensitas kerusakan tanaman singkong ada pun gambar daripada simbiosis mutalisme antara penakokus manioti dan semut bisa terlihat di sini kemudian yang kedua ini adalah parstoid yang sedang memarasit untuk bersama menantakan telurnya yang ketiga ini parstoid sedang melakukan nose feeding atau mengisap cairan inang kutu putih sehingga menyebabkan kematian pada kutu putih kemudian yang keempat ini adalah gambar sarva predator plesio krisaramburi yang sedang memangsa kutu putih masih ada yang terparasit ini untuk percobaan yang dilet tanpa perlakuan semut putih putih yang terparasit semakin tinggi sedangkan dengan semut itu sangat rendah ini gambar daripada kehadiran semut dapat mempengaruhi menurunkan paradisasi semut kemudian ini apa namanya tipe tangga fungsional dengan nilai koefisien linear yang bernilai negatif ini baik untuk parameter parasitasi maupun horse feeding pada instar 2 instar 3 ini menunjukkan bahwa tipe tangga fungsionalnya adalah tipe tangga fungsional yang kedua kemudian yang ini menunjukkan kurva tangga fungsional dimana parasitasi ini efektif untuk mengendalikan kutu putih ini pada instar 2 melalui horse feeding kemudian pada instar 3 melakukan parasitasi untuk kesimpulan persitasi ini mampu menangkan populasi penangkapus manihoti sudah tersebar di sebagian wilayah Indonesia kemudian menunjukkan respon fungsional lagi kedua tingkat parasitasi tinggi pada instar 3 dan horse feeding dengan cara menghisap itu tadi mematikannya pada instar 2 dan rekomendasi perlu dilakukan pelepasan persiduan di NTT agar bisa mengandalkan kutu putih di sana mungkin cukup sekian kalau boleh diizinkan Pak mohon mungkin tidak sampai 1 menit ingin menampilkan video mungkin untuk mendukung informasi ini boleh cukup kayaknya Pak ini sudah mewakili baik demikian pemaparan dari Bapak Muhammad Zenal yang berbiasa sekali ya ini penakokus manihoti ini utama taman kayu yang lagi booming pada saat ini dan mencoba mencari suatu solusi dengan pelepasan para sekitian anak jurus dan persebarannya jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan kita bisa menyaikan langsung dengan rest hand atau langsung dengan audionya atau dengan di media chatting saya persahakan sambil menunggu pertanyaan dari pemerintah peserta Pak Zainal ini menarik sekali ya saya melihat datanya ini pertama sebenarnya kita sudah melakukan pelepasan dari 2014 tapi secara fakta yang terlihat di distribusi dan parasitisasi ternyata di Jawa Barat itu lebih rendah dan justru tingginya di Lampung ini fenomena apa yang terjadi ini kalau dilihat dengan secara saintifisnya saya persahakan jadi di Lampung di sana kita bisa lihat dari data yang dabilkan tadi bahwa populasi kutu putih yang ada di Lampung itu di sana tinggi atau tadi ini ya insidensi serangannya karena di sana dari semua provinsi yang saya kunjungi itu di Lampung adalah provinsi yang memiliki luasan tanam singkong paling luas paling banyak jadi sepanjang mata memanjang ketika survei di sana semua lokasi itu pertanam singkong ketersediaan sumber makanan berupa singkong bagi putu putih penakukus manihoti yang hanya mengkonsumsi singkong gitu ya merusak pada tanam singkong karena ketersediaan makanan yang selalu ada di sana sehingga ini menyebabkan putu putih selalu ada di sana dan lebih mudah untuk melakukan reproduksi dan terus berkembang biak begitu ya Pak Zena satu pertanyaan lagi ya di lapang itu kan partas singkongnya beragam gitu apakah ada kecenderungan tertentu penakukus ini terhadap suatu paritas atau bisa menyerang semua paritas bagaimana ini ya saya kira itu tentu ya karena pada saat survei di Lampung di sana itu saya temukan bahwa sebagian besar yang dibudidayakan oleh petani singkong di sana adalah singkong jenis Thailand ya singkong Thailand dimana kadar cyanida itu lebih tinggi daripada paritas-paritas yang lain itu memang diperuntukkan untuk bahan baku pembuatan tepung yang ada di sana banyak tepung di sana tingginya kadar cyanida yang yang terdapat pada variatis singkong jenis ini bisa berdasarkan penelitian dari Wardani et al 2014 menyatakan bahwa tingginya kandungan cyanida pada tanaman singkong varitas tanaman singkong tertentu itu bisa meningkatkan apa namanya bisa meningkatkan pertumbuhan populasi putih-putih metakopus maniwoti ini sehingga dia lebih prefer pada jenis varitas yang ini begitu Pak oke kita apa ya dengarkan pertanyaan satu dari audien tadi kalau saya tidak salah dengar disebutkan bahwa metakopus maniwoti ini bersimbiosis mutualisme dengan semua simbiosisnya seperti apa ya Pak dan apakah semut tidak menjadi predator terhadap putih-putih silahkan oh tidak jadi terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus jadi saya ingin merespon bahwa putih-putih penakopus maniwoti dan semut ini memiliki hubungan sebuah simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan dimana putih-putih ini melakukan apa namanya mengkonsumsi tanaman singkong menyerang pada tanaman singkong dan terus menyerang pada tanaman singkong kemudian menghasilkan enggun madu dimana enggun madu ini menjadi sumber makanan bagi semut yang ada pada pertanaman singkong kehadiran semut pada pertanaman singkong ini kemudian secara tidak langsung dapat menjadi protektan gitu ya sebagai pelindung bagi putih putih terhadap terhadap musuh alami baik itu parasituit anak jeslopisi ini maupun predator misalkan predator predator glesiokrisaramburi begitu jadi semut ini tidak melukai atau kemudian tidak membahayakan bagi putih-putih malah bermanfaat karena menjadi pelindung itu berdasarkan beberapa penelitian misalkan penyiapan 2011 menyebutkan seperti itu ya ya terima kasih banyak masalah luar biasa sekali ya karena ini kajian yang baru karena ada yang akan diskusikan oleh teman-teman melalui chatting silahkan nanti dijawab dan kita berikan applause kepada Bapak Muhammad Zainal ya baik Bapak Ibu semuanya peserta webinar kita menuju kepada materi kedua yaitu Bapak Nazirum Mubin Bapak Nazirum Mubin SPMSI beliau merupakan staff Departemen Proteksi Tanaman IPB perwakilan dari Cabang Bogor pendidikan Sarjana Proteksi Tanaman IPB 2013 dan menyelesaikan S2-nya 2015 di IPB terkait banyak pelitian dengan bidang pesticida pesticida kemudian sekarang ini diaktif dalam sekretariat PI Pusat baik 15 menit ke depan waktu saya serahkan kepada Bapak Nazirum Mubin terima kasih Pak Rosli atas kesempatan yang diberikan kepada saya izin share screen terlebih dahulu screen baik pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba sedikit berbeda dari rekan-rekan peneliti muda yang lainnya yang mungkin banyak membahas tentang HAMA dan sebagainya tapi kalau disini saya akan sedikit apa namanya menjawab tadi pembahasan tadi pagi yaitu Bu Heni dari Jambi kemudian penelitian saya ini masih preliminary jadi masih pendahuluan tentang ketertarikan dan toksisitas dua insektisida terhadap tetragonural lapisep oleh saya sendiri Nazirum Mubin dari Lab Fisiologi dan Toksikologi Serangga mungkin sebagai pendahuluan tadi Bu Fani sebagai Master of Ceremony sudah mengingatkan kita apakah kita sudah sarapan pagi hari ini apakah sudah minum kopi apakah sudah minum jus dan sebagainya kita ketahui jus kemudian sambal yang ada di pecel ayam ini kemudian tomat lalapan itu kita yakini berasal dari tanaman dari buah-buahan dan semuanya itu kita yakini berawal dari adanya proses penyerbukan jadi proses penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih kemudian menghasilkan buah menghasilkan biji jadilah stroberi yang selama ini kita konsumsi melon timun pada saat kita memakan lalapan pecel ayam ini dan sebagainya dan kemarin menjadi pertanyaan besar bagaimana kondisinya ketika kita sarapan kemudian proses penyerbukan ini ternyata tidak berhasil atau lebah-lebah ini hilang yang terjadi yang terjadi adalah ternyata sarapan kita hanya ayam saja kopinya tidak ada jus stroberinya tidak ada buah-buah pelengkapnya tidak ada itu sebagai brainstorming awal saya jadi saya ingin menyatukan pendapat atau menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa kita yakini bahwa buah-buah yang selama ini kita ada di meja makan yang ada di meja kita saat ini juga kopi yang selama ini kita konsumsi itu berawal dari proses penyerbukan nah penyerbukan itu sebagian besar dilakukan oleh hewan sepertiganya itu dilakukan atau dibantu oleh serangga serangga didominasi oleh serangga sosial yaitu lebah jadi lebah mempunyai peranan yang lebih efektif lebih masif dibandingkan serangga polinator yang lain karena sifat dari serangga sosial itu yang bersifat masif berkoloni sehingga dia lebih mudah untuk melakukan proses penyerbukan salah satu spesies lebah yang sekarang ini booming mungkin selama ini kita sudah mengenal ada apis melifera serana dursata kosefnikofi dan sebagainya tapi sekarang kita sudah banyak mengenal yang namanya stingless bee atau klanceng atau di Sumatera ada galo-galo dan sebagainya yaitu salah satu spesiesnya adalah tetragunol lapiset sebagaimana kita ketahui di awal lebah itu mempunyai peranan penting dalam memberikan jasa ekosistem sebagai penyerbuk bahkan di hampir tanaman berbunga apa manfaatnya ternyata produk yang dihasilkan itu hasil penyerbukan itu mampu meningkatkan fruit set dan seed set jadi buah yang terbentuk pasti akan mempengaruhi produktivitas dari produksi tanaman tersebut seed set nah ini kebetulan juga saya berkaitan khusus dengan orang benih jadi ketika benih yang dihasilkan pada saat proses penyerbukan itu lebih banyak maka income yang diperoleh oleh orang-orang benih yang menekuni pada penjualan bibit benih dan sebagainya itu akan meningkat juga kualitas hasil panen itu juga berpengaruh terhadap fruit set tadi kemudian efisiensi dan efektivitas penyerbukan tadi di awal sudah saya sebutkan banyak sekali penyerbuk kupu-kupu kumbang kemudian dan hewan-hewan yang lainnya tetapi lebah itu mempunyai efektivitas dan efisiensi yang lebih besar kemudian selain itu ternyata US Environmental Protection of Agency EPA ini memberikan atau menilai penyerbukan pada tahun 2018 nilai penyerbukan ini sekitar 29 bilion US dollar per tahunnya ini laporan dari EPA jadi bukan saya melaporkan tapi oleh agen di Amerika nah ketika kopi justroberi yang kita konsumsi tidak mungkin itu berasal dari biji kopi yang rusak tidak mungkin berasal dari buah stroberi yang bentuknya kerdil rusak dan seperti itu pasti tidak kita kita meyakini itu seperti itu nah ternyata dibalik kopi justroberi atau makanan minuman yang lainnya itu selama ini kita mengetahui adanya gangguan pada tanaman dan yang paling umum untuk melakukan konservasi untuk melakukan proteksi terhadap tanaman itu yang paling masih digunakan selama ini adalah pesticida sintetik akan tetapi kita mengetahui juga ternyata dampak negatif dari pesticida ini juga luar biasa berdampak terhadap kesehatan manusia terhadap ekosistem dan yang selama ini belum kita ketahui adalah berdampak terhadap serangga bermanfaat mini fossil insect mungkin secara umum kita mengetahui tapi apakah data di Indonesia ini sudah banyak dilakukan jadi ternyata ketika saya mencari pustaka atau mencari informasi tentang kajian insektisida terhadap lebah itu ternyata kajiannya sangat terbatas mungkin ada satu dua tetapi itu tidak spesifik karena memang bukan bidangnya toksikologi dan serangga hubungannya sehingga dari penita ini saya mencoba menguji ketertarikan dan toksisitas dua insektisida jadi masih preliminary mohon maaf jadi masih preliminary terhadap lebah kerancang khususnya nah untuk metode jadi bahan yang saya gunakan ada dua insektisida insektisida A dan insektisida B saya tidak menyebutkan merek dagangnya jadi insektisida A berbahan aktif alfaspermetrin dengan konsentrasi anjuran itu 100 ppm kemudian insektisida B spinetoram bahan aktifnya itu konsentrasinya 60 ppm metode yang saya gunakan ada dua yaitu uji olfaktori untuk melihat ketertarikan dan uji topical untuk melihat mortalitas dari kelancang ini untuk uji olfaktori saya menggunakan tabung Y Y olfaktometer sehingga kita akan mengetahui ada ketertikan ada dua aroma yang dibandingkan kemudian kira-kira lebah ini tertarik terhadap aroma yang mana itu intinya dari olfaktori ini kemudian uji topical saya menggunakan mikrosirin kemudian meneteskan sebanyak satu mikroliter kepada torak kelancang ini atau lebah stingles bi ini kemudian saya preservasi saya pelihara selama 48 jam untuk perlakuannya untuk uji olfaktori ada 10 kemudian untuk uji topical ada 3 nah sebagai hasil dari penelitian ini ternyata selama ini kita mengetahui lebah kelancang ini hanya di pustaka-pustaka atau hanya di powerpoint seperti ini tetapi ketika kita melihat di lapangan lebah ini seringkali diacukan atau ignoring terjadi di lingkungan kita karena memang ukurannya kecil sekali sekitar 3,4 sampai 3,7 tidak lebih dari setengah senti warnanya pun hitam mengkilat jadi seringkali banyak yang misrecognize salah mengenali dari lebah ini karena mirip seperti lalat petani masih banyak belum tahu sehingga ketika proses penyemprotan dan sebagainya pada pertanaman itu tidak melihat salah satunya dampaknya ke lebah ini dari hasil olfaktori saya melihat ternyata pada aroma pada gambar A 4A dan 4B lebah lebih menyukai atau prefer terhadap pelakuan madu dan aquades di kotak yang warna merah dibandingkan terhadap inset visida A dan B secara logika kita mengetahui wah wajarlah seperti itu terjadi betul kemudian di penelitian di gambar 4J inset visida B baik yang dicampur maupun tidak dicampur dengan madu memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan inset visida A artinya ketertarikan terhadap inset visida B ini itu lebih tinggi dan itu signifikan kemudian dari data mortalitas ternyata kontrol dan inset visida A tidak menunjukkan menunjukkan kematian pada lebah pada 48 jam setelah perlakuan sedangkan inset visida B itu kematiannya bisa 100% nah ini sedikit ilustrasi jadi ternyata ketika ada tanaman berbunga atau tidak lebah itu akan berkunjung untuk mencari nektar getah air dan sebagainya kemudian ketika ada tanaman berbunga maupun tidak berbunga disemprot lebah juga akan tetap berkunjung itu terlihat dari gambar 4C tadi kemudian untuk topical illustration-nya ketika ada tanaman berbunga atau tidak dan dikunjungi lebah kemudian dilakukan penyemprotan inset visida bisa dilihat menjadi pertanyaan kita bersama inset visida A berbahan akrisi permetrin ini termasuk golongan piroteroid 3 racun kontak dan racun kontak dan perut ma yang terserang oleh atau terpapar oleh inset visida ini akan mengalami kejang-kejang lemas dan kemudian mati dan yang menjadi apa namanya bahan pembahasan kita selama ini adalah ketika ada tanaman berbunga dikunjungi lebah kemudian lebah itu ternyata untuk menghasilkan 1 kg madu itu sekitar 5,7 juta bunga harus dikunjungi bagaimana kalau misinya ketika itu terkontaminasi terksida 2006 ada kasus atau fenomena CCD colony collapse disorder di Europe di Amerika apakah itu akan kita juga alami seperti itu nah sebagai kesimpulan berdasarkan hasil uji olfaktometri lebah lebih tertarik terhadap inset visida B dibandingkan lebah inset visida A uji topikal mortalitas inset visida B itu 100% dibandingkan inset visida A sehingga inset visida B memberikan ketertarikan yang lebih tinggi terhadap lebah tetapi tingkat mortalitasnya juga sangat tinggi terima kasih saya mengingatkan jangan lupa sarapan dan sarapannya jangan sampai tidak ada timun tomat sambil dan sebagainya itu dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa kali mas dan Zipun yang mempresentasikan tentang tentang masalah lebah ya jadi madu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan mengambil topik yang sangat menarik pada hari ini mungkin saya melihat ada ya beberapa hal yang bisa kita diskusikan silahkan bisa menanyakan lewat chatting atau langsung dengan raise hand ya boleh saya komen sedikit aja ya silahkan Bu Siti Harlinda silahkan bagus sekali ya Mas Nazirum materinya maupun cara presentasinya biar biasa saya tapi begitu di kesimpulan kok kesannya ujung-ujungnya ada semacam rekomendasi untuk penerapan insektisida sintetik gitu ya mohon kompirmasi gitu ya apa yang saya salah interpretasi gitu ya terima kasih Ibu Siti Harlinda kalau di kesimpulan saya tidak memberikan seperti rekomendasi ya Bu ya tetapi malah memberikan kesimpulan ternyata insektisida B itu memberikan ketertarikan tetapi ironisnya itu memberikan mortalitas yang tinggi terhadap lebah jadi ada dua apa namanya sisi yang berbeda di satu sisi lebah itu tertarik terhadap insektisida B bahan aktif spinotoram tetapi di sisi yang lain insektisida B ini memberikan mortalitas yang tinggi juga terhadap lebah bahkan 100% pada 48 jam setelah perlakuan kira-kira seperti itu artinya ya mohon maaf artinya ada kata satu kata yang belum ditutup ya jadi artinya insektisida itu bisa membahayakan si lebah gitu ya mungkin ya saya cuma konfirmasi itu ya makasih ya ini bagus sekali ya jadi fenomenanya luar biasa sekali nih Pak Naziru ya artinya dia preferen datang tetapi datang tapi membunuh gitu ya nah ini 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 ancaman ya jadi kira-kira strategi apa yang mungkin akan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah ini terima kasih pertanyaannya Pak Rusi pertanyaannya sangat sulit sekali tetapi insya Allah saya mencoba menjawab jadi yang ingin kita berikan rekomendasi adalah kita perlu melakukan pengujian tingkat khususnya tingkat mortalitas ya karena kalau tingkat ketertarikan tadi sudah jelas tetapi tingkat mortalitas kita harus mencari LD50-nya atau LD95-nya jadi kita mencari agar lebah ini tetap aman penyemprotan boleh dilakukan tapi terhadap lebah itu aman nah itu yang menjadi PR mungkin selama ini jadi selama ini pengujian etikasi itu hanya terhadap hama-hama-hama dan hama diam-diam ternyata Pak Nizul penggemar madu juga luar biasa sekali baik kita berikan aplaus kepada peneliti kedua ini Bapak Naziruk Mubin baik selanjutnya kita beralih kepada pemakalah ketiga yaitu Ibu Tili Karinina terima kasih terkait dengan pengen HRT dan intumapotogen dan organisasi aktif di bidang fifth year student senat BAU baik kita dengarkan presentasi dari Ibu Tili Karinina 15 minutes ke depan waktu intubuk Tili baik sebelumnya saya izin set screen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas perkenalkan saya Tili Karinina Perwakilan Cabang PEI Palembang baik saya akan mencoba mempresentasikan penelitian tentang konservasi serangga intomofaga pada tanaman padi dengan tim peneliti ini adalah promos saat mengambil studi dokter Ibu Prof. Dr. Siti Harlinda Dr. Insinyur Chandra Irsan dan Ibu Dr. Insinyur Julia Pujia Suti baik letar belakang sebagaimana diketahui bahwa padi merupakan tanaman pangan yang penting bagi sebagian besar penduduk dunia dan di Indonesia padi ini merupakan tanaman utama yang dibudidayakan sehingga pada tahun 2020 ini luas panen padi di Indonesia mencapai 10,66 juta hektare dengan total produksi sebesar 54,65 ton juta ton gabak ringgiling saat ini padi dimanfaatkan menjadi beras yang dapat dimasak secara langsung menjadi nasi ataupun dapat diolah menjadi aneka kue dan juga produk olahan lainnya selanjutnya hal menarik yang dari budidaya padi itu kebiasaan petani di Indonesia itu membiarkan keberadaan tumbuhan liar berbunga di pematang selain itu pematang juga dimanfaatkan untuk ditanami dengan tanaman sayuran dan bahkan tanaman berbunga hal ini tentu saja menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji pengaruhnya baik secara ekologis maupun sosial sehingga tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman spesies artropoda padi dan mengetahui dukungan tumbuhan berbunga terhadap keanekaragaman spesies artropoda berguna pada pertanaman padi metode penelitian ini dilakukan survei lapangan terhadap tumbuhan liar berbunga dan tanaman sayuran serta artropoda yang berasosiasi di sekitar pertanaman padi di sentra produksi padi Sumatera Selatan selanjutnya dilakukan juga pengamatan kelimpahan dan keanekaragaman spesies artropoda di tanaman padi tanaman berbunga dan tanaman sayuran pengamatan artropoda dilakukan dengan koleksi artropoda menggunakan jaring dengan menggunakan metode defect yang dimodifikasi dan perangkat fearful trap selain itu juga dilakukan pengamatan langsung dan sampling bunga terhadap artropodanya dari hasil survei bahwa terdapat hal yang menarik dari budidaya padi di Indonesia dengan kebiasaan petani membiarkan keberadaan tumbuhan liar di pematang ini bahwa cukup banyak tumbuhan liar yang dapat tumbuh di sekitar pertanaman padi dimana dari hasil survei ini ditemukan ada 40 spesies tumbuhan liar berbunga yang tumbuh di sekitar pertanaman padi di sentra produksi padi Sumatera Selatan Selain itu juga ditemukan ada 12 spesies tanaman sayuran dan 13 spesies tanaman berbunga yang sengaja ditanam baik itu di pematang maupun di pojokan sawah di sentra produksi padi Sumatera Selatan Hal ini menjadi menarik karena bunga tumbuhan liar dan bunga dari tumbuhan berbunga ataupun dari tanaman sayuran itu di sekitar pertanaman padi ternyata dapat berpotensi sebagai konservasi serangga entomofaga maupun artropoda lainnya Hal ini tentu saja didukung oleh keberadaan bunga ini sebagai sumber pakan maupun sumber daya lainnya dan juga sebagai tempat perlindungan bagi artropoda keberadaan keberadaan bunga dari sayuran dan tanaman berbunga ini menjadi penarik untuk kedatangan serangga entomofaga hal ini didukung jika dilihat sebagian besar bunga tersebut memiliki serbuk sari yang berwarna kuning yang menjadi penarik untuk serangga entomofaga untuk datang ke sana dari hasil survei bahwa ditemukan ada 17 spesies artropoda predator yang ditemukan pada tumbuhan liar berbunga dan 8 spesies artropoda predator pada tanaman sayuran selain itu juga pada tanaman berbunga yang ditanam di sekitar pertanaman padi ini juga dapat dilihat bahwa ini dikunjungi oleh sebagian besar yang mengunjungi tanaman berbunga tersebut merupakan artropoda predator selanjutnya dari hasil penelitian dengan menanam 4 jenis tanaman berbunga dan 4 jenis tanaman sayuran di sekitar pertanaman padi itu ditanam di pematangnya ini dapat disimpulkan bahwa tanaman zinia dan tanaman targetes itu direkomendasikan untuk konservasi predator dan parasitoid dari hasil tabel ini dapat dilihat bahwa pada tanaman zinia ini banyak dikunjungi dari artropoda predator dan tanaman targetes banyak dikunjungi oleh parasitoid sedangkan tanaman sayuran oyong ini banyak dikunjungi oleh herbivore sehingga tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai konservasi serangga etomofoga selanjutnya selanjutnya grafik ini juga dapat dilihat bahwa kelimpahan predator itu tertinggi di zinia dan kelimpahan parasitoid itu tertinggi di zinia dan tanaman pari ternyata ada hal menarik dari hasil penelitian ini bahwa keberadaan artropoda pada tanaman berbunga itu tergantung pada waktu dimana pada artropoda predator ini dapat ditemui baik pada pagi hari dan sore hari hal ini diduga berkaitan dengan aktivitas makan dari predator dimana berdasarkan literatur bahwa aktivitas makan dari predator itu dilakukan dari pagi hari hingga malam hari sedangkan untuk parasitoid parasitoid itu sebagian besar hanya ditemukan pada pagi hari hal itu diduga karena kuantitas diduga ada hubungan dengan kuantitas dari volume serbuk sari yang ada di tanaman berbunga baik untuk bagaimana keaneka ragaman spesies pada pertanaman padi yang kita tanami dengan tanaman berbunga dari penelitian ini dilakukan empat perlakuan dimana tanaman padi itu ditanami dengan tanaman berbunga ditanami dengan tanaman sayuran selanjutnya tanaman padi yang tidak ditanami dan tidak diaplikasikan pesticida sintetik dan selanjutnya perlakuan keempat itu tanaman padi yang diaplikasikan insecticida sintetik dari hasil penelitian ini bahwa keberadaan tanaman berbunga yang ada di sekitar pertanaman padi ini dapat meningkatkan indeks keanaikan ragaman spesies laba-laba dan serangga predator pada pertanaman padi selain itu indeks dominansi laba-laba dan serangga predator pada pertanaman padi yang ditanami tanaman berbunga ini paling rendah hal ini menunjukkan bahwa tidak ada spesies laba-laba dan serangga predator yang mendominasi pada pertanaman padi yang kita tanami dengan tanaman berbunga selain itu dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa aplikasi insecticida sintetik itu dapat menurunkan jumlah individu laba-laba dan serangga predator yang kita temukan pada pertanaman padi selanjutnya ini juga jumlah spesies jumlah spesies pada pertanaman padi yang kita tanami dengan tanaman berbunga spesies laba-laba terutama di sini dapat kita lihat bahwa jumlah spesiesnya dua kali lebih banyak daripada pertanaman padi yang tidak kita tanami dengan tanaman berbunga selanjutnya apa yang terjadi dengan komponen hasil dari tanaman padi dengan tingginya indeks keanekaragaman spesies artropodanya kalau dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pada pertanaman padi yang kita tanami dengan tanaman berbunga menghasilkan indeks keanekaragaman spesies artropoda tertinggi ini juga dapat menghasilkan komponen hasil terutama dalam hal jumlah bulir permalai dan bulir bernas itu paling tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi infeksi sida sintetik selanjutnya bagaimana cara mengelola tumbuhan liar dan tanaman berbunga itu agar dapat kita manfaatkan untuk mengkonservasi artropoda maupun serangga entomofaga pada awal tanam itu pada yang berumur dua minggu itu kita lakukan penyiangan tumbuhan liar secara manual dimana pada saat tumbuhan liar kita siangi secara manual ini artropoda akan berkumpul di pertanaman padi semua artropoda ada di pertanaman padi selanjutnya pada saat padi dipanen tumbuhan liar yang tadinya kita siangi itu sudah tumbuh dan berkembang berarti terjadi perpindahan spesies artropoda dari pertanaman padi yang sudah dipanen ke tumbuhan liar berbunga sehingga dengan keberadaan tumbuhan liar berbunga ini maka keberadaan artropoda itu tetap bisa kita pertahankan di pertanaman baik selanjutnya bagaimana mengelola tumbuhan untuk mengelola tanaman berbunga di kita dapat menanam tanaman berbunga di pematang itu dilakukan 2-3 bulan sebelum penanaman padi diharapkan pada saat kita penanaman padi itu bunga dari tanaman berbunga itu sudah berbunga baik dari hasil penelitian ini juga kita dapat melihat keluang usaha bagi petani dimana dengan penanaman tanaman sayuran dan tanaman berbunga itu kita dapat meningkatkan diversifikasi produk pertanian jadi kita bisa panen tanaman padi dan juga kita bisa panen produk sayuran selain itu ke depan dengan penanaman tanaman berbunga ini kita juga dapat berpotensi untuk mengembangkan ternak lebah madu dan juga bisnis penyediaan bibit dan benih tanaman hias selain itu untuk sawah yang ditanami dengan tanaman berbunga sehingga menjadi cantik ini berpotensi untuk menjadi kawasan wisata baik kesimpulan tubuhan liar berbunga tanaman berbunga dan tanaman sayuran dapat menjadi tempat konservasi serangga entomopaga selanjutnya penanaman sayuran dan tanaman berbunga dapat berdampak secara ekonomi dan sosial dan kesimpulan yang terakhir bahwa tanaman berbunga zinia dan tagetes serta sayuran pare itu direkomendasikan untuk konservasi serangga entomopaga pada pertanaman padi baik demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya terima Bu Tili luar biasa sekali ya pemaparan sangat komprehensif sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tili dari survei sampai juga bicara tentang produksi bagaimana berperannya tanaman berbunga dalam mengkonservasi serangga entomopaga sehingga nanti bisa berfungsi dalam pengenati dan tentu berujung dengan produksi yang terjaga dengan baik artinya optimal baik kita tunggu pertanyaan dari peserta webinar yang hadir di dalam webinar hari ini baik bisa ditanyakan secara langsung atau lewat media chat kami persahakan tanya Pak Rusli ya silahkan langsung Bapak ya terima kasih ini presentasi yang menarik pertama ya tanam repogia itu sudah berkembang dari mungkin 5 tahun yang lalu pertanyaannya itu di semua wilayah tanaman padi itu hanya rendah sekali presentasenya ini apa permasalahannya ini kan mungkin kita entomologi itu harus mulai memikirkan satu tadi ada beberapa tanaman liar ada bunga mungkin perluka kita teknologi perbanyakannya ini ya mungkin terbatas bibit benih nah ini harus pikirkan kalau kita hanya wacana bisa pakai ini tapi ketika petani memerlukan benihnya atau bibitnya tidak ada ini masalah kan oleh karena itu teman-teman di entomolog ini bisa berkolaborasi dengan mungkin teman-teman ahli kultur jaringan mungkin gitu ya supaya sama dengan pesisinya sintetis sintetis dengan pabrikan nih Pak Rusli ya Mbak luar biasa tapi ketika bicara apa biokonservasi kita bicara makhluk hidup gitu kan jadi saya misalnya ke Jawa Tengah hanya sekian hektare saja yang tanam rebut dia padahal ini teknologi atau tanaman perangkap yang bagus ini memang mandek ini harus ada sentuhan dari anak-anak muda ini memikirkan nih jangan kita berpikir entomolog sendiri nih tapi ketika yang harus dikerjakan oleh teman-teman ahli perbanyakan tanaman yuk kita sama-sama gitu ya gitu aja mudah-mudahan nih bisa jadi pemikiran kita supaya entomolog itu tadi kalau dengan pesticida begini-begini tapi solusi itu ya kita diam sendiri aja papernya ini nah ini harus dibagi ke teman-teman yang untuk teknologi perbanyakannya terima kasih Pak Rusli terima kasih pada desa akan ditanggapi Ibu Tili ya betul Pak ini mungkin VR berat kita ke depan untuk bagaimana mengedukasi petani untuk minimalisir penggunaan pesticida sintetik memang ini harus terintegrasi dengan pemerintah penyuluh pertanian PR berat ke depan memang ini Pak mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa bisa minimalisir lah paling tidak penggunaan insecticide sintetik seperti itu Pak ya ini sebenarnya di sana kondisinya kan sudah ditarapkan ya Bu Tili akan bisa menjadi model ya jadi acuan dalam konservasi serangga dengan tanaman berbunga kemudian mungkin saya ingin menanyakan Bu Tili tadi ada dua tanamannya Nia sama TGTES itu sebenarnya apa konsep yang dimiliki tanaman tersebut sehingga dia menjadi apa namanya tempat yang paling disenangi sehingga nanti mungkin dengan konsep yang dimiliki itu kita akan bisa mencari tanaman-tanaman yang bersama konsep morfologi atau bagaimana silahkan Bu Tili dia memiliki makot bunga yang berwarna beraneka warna sehingga itu mungkin dari juta sudah kelihatan sama serangga terutama serangga-serangga yang bermata besar itu bunga zinia ini memiliki periode apa ya periode berbunga itu yang lebih lama dibandingkan dengan bunga yang lain periode bunga mekarnya lebih lama Pak dibandingkan bunga yang lain maka mungkin sehingga ketersediaannya lama ya ya ketersediaan bunga itu yang mungkin lebih ini mungkin seperti itu Pak oke masih ada satu saya lihat saya cek dulu ada bertanya oke tidak baik terima kasih Bu Tili luar biasa sekali ya tiga materi yang disampaikan pada season kedua ini sangat luar biasa pertama bicara tentang parasiton anegurus kemudian bagaimana perilaku aplikasi pesisida justru bisa melakukan pemusnahan terhadap lebah madu kemudian terakhir bagaimana tanaman bunga memberikan konservasi terhadap otropoda dan bisa memberikan kontribusi terhadap produktivitas tanaman padi luar biasa sekali kita benar-benar sangat mendapatkan pencerahan pada hari ini dan kita berikan uplaus kepada tiga pemateri season kedua ini baik selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Pani saya Rubi Silista mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan kepada waktu untuk Bapak Pani selanjutnya baik terima kasih Bapak Rusli selaku moderator yang telah memandu persentasi sesi dua kita dengan sangat baik juga kepada para pemakalah yang telah berbagi informasi dan pengalaman riset interestnya pada kita semua selanjutnya ini adalah sesi terakhir kita akan ada tiga orang peneliti millennial nampaknya akan bergabung yaitu Mas Trisno Haryanto dari PI Cabang Purwokerto Bayani Maharani dari PI Cabang Bandung dan Mas Jahlul Isan dari PI Cabang Padang yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Profesor Sahabudin selaku ketua PI Cabang Palu kepada Bapak Profesor Sahabudin kami persilahkan Bapak untuk memandu acara persentasi sesi terakhir kita kali ini ya terima kasih banyak kepada Bapak Fani ya saudari moderator ya sejak pagi tadi setia menemani kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada seluruh peserta webinar P.Yong yang saintis pada hari ini terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada menurut P.Pusat Prof. Dadang dan segenap kolega di P.Pusat yang telah menginisiasi saya kira kegiatan ini yang pertama kali dalam beberapa kepengurusan P saya kira ini memang ini penting karena kita ini semua akan ada para masanya akan tergantikan oleh para yang saintis ini saya kira bagus sekali dan tadi ada sudah tujuh orang yang sudah mempresentasikan dengan topi yang sangat beragam dan marek sekarang kita akan sampai kepada yang tiga orang selanjutnya silakan berangkali secara bertubi-tubi atau berturut-turut langsung saja kepada yang pertama Pak Mas Trisno Harianti yang akan banyak berbicara tentang penelitiannya dari mana ini dari unsut langsung saja saya pikir kepada Saudara Trisno saya persilakan dengan hormat baik terima kasih Prof. Sahabudin Ejen Sesscreen oke sudah terlihat Bapak Ibu ya sudah baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua puji syukur Allah yang Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Imah Asya karena bagi terahmat dan karunanya pada pagi hari ini tentunya masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti webinar yang sentis dengan tema peneliti muda PEI untuk masa depan Indonesia dan sebenarnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena pada hari ini saya pribadi diberikan kesempatan untuk bisa ikut memeriahkan tentunya rangkaian dari ulang tahun perimpunan etomologi Indonesia yang ke-51 baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia disini saya akan mengangkat topik yang berkaitan dengan Black Soda Fly ataupun HMSI di mana saya yakin di luar sana sudah banyak peneliti ataupun seorang researcher yang meneliti banyak terkait dengan kemampuan BSF dalam mendegarasi sampah organik itu sendiri namun disini ketertarikan saya mengulas tentang Black Soda Fly itu dilandasi karena saya berharap apa yang saya teliti ini bisa memberikan sedikit banyak kontribusi untuk memecahkan permasalahan yang memang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu dan disini sekali lagi saya tertarik ingin mengetahui bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan dari Black Soda Fly dalam matasi sampah di perkotaan kalau kita berbicara tentang Black Soda Fly tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar dan sudah tidak asing lagi bahwa Black Soda Fly ini merupakan organisme yang memang bisa mendegradasi limbah organik dan kemampuan dari Lava BSF ini juga dikatakan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan beberapa jenis species lainnya dan bahkan berdasarkan hasil penelitian pun dikatakan bahwa Lava BSF ini dia ternyata lebih cepat dan lebih efisien dalam reduksi limbah dibandingkan dengan kemampuan cacing seperti itu beberapa research yang sudah dilakukan sebelumnya 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 beberapa research yang juga sudah dilakukan terkait dengan kemampuan BSF dalam mereduksi limbah itu juga sudah banyak dilakukan dan ini saya hanya menampilkan beberapa penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya dimana di tahun 2016 itu sendiri larva BSF sudah mampu mereduksi limbah baik itu sayuran dan buah itu mencapai angka 63,9% dan limbah kepala kemudian jeruan tuna juga bisa mencapai angka 98,3% dan limbah rumah tangga daun singkong pun juga bisa direduksi dengan mencapai angka 50,88% dan itu masih banyak lagi riset yang berkaitan dengan kemampuan dari larva BSF dalam mereduksi limbah organik itu sendiri namun disini saya masih melihat adanya masalah yang memang belum teratasi hingga saat ini dimana pengolahan sampah itu masih dianggap belum optimal karena berdasarkan data dan realita yang terjadi di lapangan terkait dengan khususnya ini di Kabupaten Banyumas di tahun 2017 diketahui bahwa 89,15% sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas itu ternyata belum ditangani dengan baik sehingga dengan banyaknya sampah yang dihasilkan ini ternyata menimbulkan potensi untuk pencemaran lingkungan dan ini tentunya menjadi masalah yang perlu kita atasi dimana masalah ini benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat selain itu adanya BSF ini yang kita tahu bahwa BSF itu memiliki peran sebagai biodegradator dimana BSF yang berperan itu berada pada fase larvanya nah disitu muncullah pertanyaan bagaimana nih cara kita meningkatkan efektivitas dari lapor BSF dalam mendegredasi limbah organik karena disini saya sangat tertarik bagaimana caranya untuk mengoptimalkan fase larva BSF ini supaya proses degradasi limbah organik ini bisa menjadi lebih optimal dalam perlakuannya nanti di lapangan seperti itu nah tentunya pemanfaatan larva BSF ini saya tertarik untuk memperpanjang stadia larva supaya proses degradasi limbah organik di perkuatan ini tentunya bisa berjalan lebih efisien seperti itu dimana ketika stadia larva ini bisa kita perpanjang ini saya rasa akan memberikan kontribusi positif terhadap proses reduksi dari sampah organik disini saya berusaha untuk mengoptimalkan fase larva yang memang diketahui dia memiliki kemampuan dalam mendegredasi sampah organik tentunya dimana pengoptimalkan fase larva ini saya tertarik dengan mekanisme diopos dimana mekanisme diopos ini adalah mekanisme yang dia bisa menanggukkan fase pertumbuhannya pada si BSF dimana fase pertumbuhan ini ternyata bisa dipengaruhi dengan adanya perubahan hormonal yang ada di dalam tubuh si BSF dan kita tahu bahwa ternyata perubahan hormonal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor selain karena mekanisme genetik tapi disini yang saya garisbawai adalah adanya faktor luar yaitu suhu yang memang dia bisa mempengaruhi dari perubahan hormon di dalam tubuh si Black Sodava itu sendiri saya yakin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan hormon diopos dimana untuk mempertahankan fase larva tentunya kita harus bisa mempertahankan hormon ini dalam kadar yang tinggi di dalam tubuh larva dan mekanisme ini ternyata sangat berkaitan dengan perubahan epigenetiknya kayak gitu jadi faktor X yang mengubah eksperensi gen bisa menjadi on ataupun off itu sangat dipengaruhi juga oleh faktor X dan dimana faktor X ini adalah faktor yang saya garis bawih yaitu suhu bisa dipercepat waktunya 10 menit saja maksimum baik Pak untuk memperpanjang fase larva ini kita ingin berusaha mempertahankan hormon juvenil ini supaya tetap berada dalam kadar yang tinggi disini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses perubahan epigenetiknya mungkin sekilas saja karena memang tadi waktunya sudah terbatas disini bisa saya simpulkan bahwa dari manipulasi suhu pada media pertumbuhan BSF itu sendiri ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kecepatan perkembangan BSF dan suhu lingkungan yang rendah disini saya mendapatkan simpulan suhu di bawah 27 derajat Celsius itu bisa mengindikasikan adanya perubahan yang lebih lama pada fase perkembangan BSF sehingga mekanisme dia pose untuk mempertahankan stadia larva menjadi lebih panjang ataupun lebih lama supaya bisa mengoptimalkan proses degradasi sampah itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya saya memaaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian baik saya cuma terima kasih Dirga Hayu Perhimpunan Entomologi Indonesia yang kelima 21 terima kasih Mas Trisno saya ingatkan tadi itu untuk mempercoba saya kira mau ditampilkan hasilnya tapi tiba-tiba langsung masuk ke kesimpulan jadi tidak apa-apa tapi mungkin akan dimuluh pertanyaannya karena tidak ada data yang ditampilkan tapi tiba-tiba kesimpulan seperti itu silakan silakan mungkin ada yang mau memperdalam lagi bagi peserta silakan yang bertanya saya Pak ya silakan Pak Dodin terima kasih ini kan sesuatu yang menarik ini pertanyaan saya itu ini kajiannya sudah sejauh mana harusnya gini pertama metode perbanyakan dari serangga ini ya itu apakah efisien atau perlu biaya mahal gitu ya dibandingkan misalnya tetap saja secara organik itu lebih bagus kedua apakah sudah ada kajian misalnya contoh misalnya satu ekor larpa itu mampu mendegradasi sekian gram atau sekian sentimeter kubik sampah gitu itu kan perlu kajian ketika kita menjual ini hasil ke pengambil kebijakan pemerintah daerah lah kita harus ada kajian itu ya plus minus bagaimanapun dari segi pembiayaan oleh karena itu saya teknologi perbanyakannya satu kedua tadi kalau kita menyampaikan kemampuan untuk mendegradasi satu kilo sampah misalnya perlu biaya berapa dikonversi dengan teknologi perbanyakan serangga itu terima kasih Pak ya terima kasih ya tentang perbanyakan ya Pak Dodin intesnya ke sana tadi bagaimana perbanyakan apa tambahan tadi Repubia sekarang ya sekarang memang itu tantangan silahkan terima kasih Dr. Dodin untuk pertanyaannya terkait dengan perbanyakannya ataupun budidaya ini sedang kami uji cobakan dengan petani-petani yang ada di sekitar Kabupaten Banyumas dimana mereka juga sudah mulai tertarik untuk membudidaya ya namun memang disini masih terdapat permasalahan terkait dengan apa istilahnya peralatan mungkin seperti itu karena memang tidak semua peternak Black Solify itu sudah berada pada apa istilahnya tingkat ekonomi yang memang bisa menjaga supaya kualitas dari kandangnya itu seperti apa gitu tapi ini sedang kami upayakan dimana kami juga bekerjasama dengan beberapa mitra terkait dengan ibu-ibu di perumahan supaya ini bisa lebih mudah disebar di lingkungan masyarakat seperti itu Pak dan ini saya rasa sangat sederhana untuk apa pembudidayaannya namun memang untuk mengoptimalkan tadi itu butuh ada rekayasa teknologi yang memang ini menjadi faktor pembatas di kalangan peternak Black Solify seperti itu Pak Dodin ya sama dengan tadi mungkin jadi ini teknologi bagus tapi tadi ketika perlu alat itu alat ini jadi ini perlu komunikasi dengan bidang yang lain supaya kita itu dari tadi sama dengan yang presentasi dari yang apa Palembang tadi silakan lebih awal lebih dikomunikasikan gitu ya jangan sampai sudah ini tahu-tahu alatnya susah terima kasih Pak Pak ya terima kasih Pak Dodin bisa Pak Sahab tanya satu ya siapa tadi saya Pak Rusli terima kasih Prof Pak Trik tadi menarik sekali kebetulan saya juga ada mencoba-coba di depan rumah dengan skala kecil tapi dari penelitian tadi salah satu kemampuannya kan memampu dia mengalami dia pos dari penelitian yang Bapak lakukan itu berapa lama masa penundaan yang tercapai karena kan kita tahu semakin lama kemampuan biodegrasinya semakin tinggi pengaruh suhu dan berapa lama itu belum terbaca silakan ya betul tadi tidak tampil datanya ya silakan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan ternyata dengan manipulasi suhu ini bisa menunda hampir dua minggu Pak jadi kalau misalkan normalnya dua minggu ternyata bisa kita tunda menjadi satu bulan fase stadia larvanya seperti itu jadi bisa cukup memperpanjang fase larvanya mungkin seperti itu Pak Rusli terima kasih saya kira memang teknologinya serhana ya BSF ini cuman sentuh-sentuh teknologi misalnya tadi treatment menggunakan istilahnya status quo hormon ya ini jah ini status quo hormon bagaimana memper bagaimana menunda ya menunda misalnya metamorfosis pada fase larva sehingga fase untuk merombak sampah organik itu lebih lama pula sehingga hasilnya lebih maksimal ya terima kasih mudah-mudahan di materi yang di-share ke panditi ada data-data di sana ya tidak tidak seperti yang ya tidak seperti yang tadi supaya yang di PPT ini sehingga lebih jelas datanya terima kasih mas Trisnoa Haryanto terima kasih selanjutnya kepada persenter selanjutnya mana tadi ya sejak pagi kita bicara tentang peran serangga sebagai B-indicator sebagai natural enemy sebagai pollinator dan terakhir ini di komposer tadi ya jadi sudah sangat beragam mungkin next ini kita akan bicara tentang bagaimana apa ini peran serangga yang akan disampaikan oleh Dr. Yanni Maharani dari 4 ya benar Pak aduh mohon maaf ya terima kasih Pak sahbudin maksimal 10 menit ya ya terima kasih Pak mohon maaf untuk ini kebetulan saya lagi kurang sehat jadi ada lagi kurang sehat Pak kebetulan ada kendala di bagian suara tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan baik-baik saya izin share screen baik baik ya baik terima kasih Bapak moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu izinkan saya untuk bisa mengisi materi diskusi pada pagi hari menjelang siang ini dengan topik status terkini kutu daun hemiptera APDD pada tanaman pertanian di Indonesia baik saya akan memulai dari arti pentingnya kutu daun jadi kita sudah mengetahui bahwa kutu daun itu adalah serangga yang kecil yang dia menusuk menghisap cairan tanaman kemudian hidupnya itu memang di tanaman jadi dia menempel di tanaman sehingga akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada tanaman inangnya seperti adanya daun menjadi keriting kemudian layu pada pucuk ada juga daun yang menjadi menguning dan akibat metabolisme yang dihasilkannya berupa embun matu itu jika menempel pada permukaan daun atau permukaan tanaman itu bisa menjadi media embun jelaga untuk tumbuh sehingga apabila itu sudah memenuhi permukaan daun itu daun akan menjadi hitam atau gelap sehingga akan terganggu proses fotosintesis selain aktivitas makannya yang mengakibatkan kerusakan secara langsung putu daun juga dikenal menjadi sebagai faktor virus penyakit beberapa tanaman sehingga mengakibatkan tanaman bisa menjadi kerdil bahkan bisa mengurangi produksi sampai 90 atau 65% ini untuk kasus BBTV di Australia ini saya peroleh data dari Bandana Bancito Virus Control data di Australia tahun 2018 jadi sebenarnya berapa sih jumlah kutu daun di dunia terutama di Indonesia jadi kalau di dunia ini sudah dilaporkan sebanyak 5000 spesies dan untuk menjadi hama di tanaman pertanian itu ada 250 spesies gitu ya nah sebenarnya apa saja faktor yang mempengaruhi ada tidaknya keberadaan kutu daun di suatu daerah yang mempengaruhi kelimpah dan kelekaragaman kutu daun tersebut jadi ada faktor abiotik seperti suhu dan geografi kemudian keberadaan tanaman inangnya itu juga mempengaruhi keberadaan kutu daun dan ditambah lagi plusnya sekarang itu adalah era pasar bebas atau globalisasi dimana terjadinya transfer entah itu barang atau produk pertanian atau bagian tanaman dari satu daerah ke daerah lain dari satu negara ke negara lain yang itu membuat chance-nya kutu daun untuk menyebar dari satu daerah ke daerah lain itu lebih besar jadi akibat ada perdagangan bebas itu agak memudahkan jadi chance untuk kutu daun itu berpindah itu lebih besar nah kalau tadi di dunia sudah diketahui ada 5000 spesies kemudian 250-nya menjadi hama bagaimana dengan di Indonesia jadi ini saya merangkum dari sumber buku dan jurnal jadi di Indonesia kutu daun itu pertama kali diteliti untuk taksonomian di tahun 1917 jadi saya merekod dari 1917 sampai 2013 itu peneliti yang banyak melaporkan kutu daun di Indonesia adalah orang asing jadi ada orang Belanda dan Jepang jadi sehingga peneliti di Indonesia itu masih kurang sehingga menilik dari kasus tersebut kami menemukan suatu tanda tanya gitu pertanyaan bagaimana dengan keberadaan voucher spesimen ini berarti voucher spesimen belum ada di Indonesia kemudian berapa sih jumlah spesies yang real dan komprehensif yang ada di Indonesia karena ditemukan itu dari berbagai buku dari berbagai jurnal jadi belum disatukan gitu kan kemudian kita juga ingin tahu jumlah spesies yang menjadi hama di pertanian serta tanaman inangnya itu apa saja kemudian kunci identifikasi yang praktis yang bisa digunakan untuk semua kalangan itu sepertinya juga belum ada nah sehingga dari riset ini diharapkan nanti akan melengkapi informasi kutu daun yang ada di Indonesia itu bisa saja nanti berupa buku atau publikasi atau kunci identifikasi yang lengkap seperti itu jadi untuk tahap awal kami melakukan samping di Jawa Barat jadi di Jawa Barat ini kami menemukan 66 spesies dari 128 spesies tanaman inang dimana 26 spesies itu merupakan new record untuk di Jawa Barat nah jadi spesies yang new record ini sudah kami verifikasi beberapa spesies ke Blackman tahun 2017 nah ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari 66 spesies kutu daun itu yang kami peroleh dari berbagai jenis tanaman dan bagian tanaman jadi ada yang di bagian bunga di bagian buah ada di bagian buah dan ini ada di bagian sorry ada di bagian pelepah batang pelepah pisang ada yang kucuk dan ada juga di bagian akar tanaman jadi kutu daun itu juga ditemukan di bagian akar hanya saja waktu kami melakukan sampling riset ini kami belum menemukan yang di gol untuk kutu daun di kelompok tanaman pertanian kalau dilihat dasarkan lokasi pengambilan sampling itu yang paling banyak kutu daun itu kami temukan adalah di dataran tinggi di kisaran 700 meter DPL ke atas itu kenapa karena memang sejatinya secara originalitasnya kutu daun itu adalah serangga yang berasal dari subtropis jadi kemungkinan suhu di dataran tinggi itu lebih sesuai dibandingkan di dataran rendah dan dataran sedang sehingga memang populasinya lebih tinggi lebih banyak ditemukan di dataran tinggi seperti itu nah ini adalah gambaran bagaimana beraneka ragamnya markologi kutu daun yang kami temukan ini hanya sebagian kecil yang saya sajikan jadi mulai dari ukuran tubuhnya ada yang ramping ada yang bulat gemuk kemudian ada yang memiliki lapisan lilin ada yang tidak kemudian warnanya juga macam-macam ada yang mengkilat ada yang dof dan itu berbeda-beda spesies gitu oke di dalam identifikasi kami menggunakan identifikasi preparat jadi ada beberapa karakter penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan identifikasi kutu daun yang pertama adalah terminal proses kemudian ada rinarianya jadi rinarianya sekunder itu biasa letaknya di antena ketiga atau keempat kemudian ada tubercle antena jadi tubercle antena itu seperti ada tonjolan atau tanduk di bagian pangkal antena sebelah sini nah itu ada yang jelas ada yang tidak nah itu juga merupakan karakter khas dari setiap spesies seperti itu kemudian pola pada abdomen hair atau spine hair spine ini juga dari segi ukuran kemudian bentuk ujungnya ada yang runcing ada yang bulat itu juga merupakan karakter khas dari setiap spesies kutu daun sifun sifun kuli sifun kuli ini juga panjang pendek kemudian polanya kemudian ada lagi bentuknya itu juga merupakan karakter dan terakhir karakternya adalah kauda jadi dari sampling yang kami lakukan di Jawa Barat ada inang tambahan untuk kutu daun jadi untuk kutu daun yang dulunya dilaporkan hanya menyerang gulma atau terdapat di gulma sekarang ada di padi dan jagung kemudian yang untuk ropalosipum dulunya hanya dilaporkan di kentang sekarang itu menambah ada di sekirajaki padi dan alang-alang kemudian ada untuk aula kortum yang dulunya tidak ada di ubijalar sekarang itu dilaporkan ditemukan di ubijalar begitu juga untuk misus persike misus persike ini menambah inang jadi pepaya walaupun populasinya masih sedikit kami temukan saya temukan tapi sudah ditemukan di pepaya nah yang terbaru itu makrosipum EO per biaya jadi di tahun 2015 itu dinyatakan sebagai OPTK A1 nah sekarang di tahun 2020 itu sudah menjadi OPTK A2 jadi itu kami menemukan di ubijalar kentang, terung, dan kedelai ini di tahun 2017 kami menemukannya dan sudah dilaporkan hasil yang kami peroleh itu kami buat dalam bentuk identifikasi kunci identifikasi dalam bentuk dikotomi dan multi-akses tentu saja dua kunci ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang diharapkan ini bisa saling melengkapi untuk penggunanya sehingga gampang untuk melakukan proses identifikasi kutu daun selain koleksi kutu daun kami juga mengambil sampling semut dan parasitoid yang ditemukan berasosiasi pada koloni kutu daun tersebut jadi ada empat jenis spesies parasitoid yang ditemukan yang paling banyak itu adalah Apidius Matricarie dan untuk semut yang paling banyak itu adalah semut hitam Dolikoderus thoracicus nah hal yang menarik di sini adalah ketika kami menemukan populasi kutu daun itu dalam keadaan yang padat jumlahnya itu semut banyak tapi kami tidak menemukan parasitoid dan parasitoid itu ditemukan hanya ketika populasi kutu daun pada tanaman itu sedikit atau dalam keadaan renggang dan keberadaan semut tidak ada jadi memang ada interaksi antara kutu daun semut dan parasitoid dan itu sepertinya riset yang menarik untuk bisa dilakukan ke depan dan hanya saja untuk sampai saat ini kami belum melakukan riset itu untuk interaksi antara kutu daun semut dan parasitoid hasil yang kami peroleh yang kami capai itu juga menambah informasi untuk kutu daun keberadaan kutu daun di Indonesia bahwa sebagian besar memang kutu daun itu ditemukan di gulma gitu ya di gulma kemudian untuk tanaman hortikultura itu ada 59 ini gulma ini hortikultura kemudian untuk perkebunan sekitar 25% dan untuk pangan itu hanya 11% sekitar sebuah itu nah ini sudah kami apa kami kelompokkan berdasarkan pengelompokan skes-skes yang terbaru jadi ada disruption pengelompokan nama spesies yang dilakukan oleh AFET pada tahun 2017 jadi sehingga total untuk kutu daun AFET pada tanaman pertanian itu ada sekitar 175 spesies nah dari dari situ kebanyakan tanaman inang yang menjadi tanaman inang dari kutu daun itu adalah kelompok dari kuase gitu ya kelompok dari ya rumput-rumputan atau gramine seperti itu nah ini adalah kelompok tanaman yang paling banyak menjadi inang kutu daun di Indonesia jadi kerikor dari semua beberapa literatur itu sekitar 117 famili tumbuhan yang menjadi inang dari kutu daun tersebut oke jadi dari beberapa hasil penelitian itu sudah kami publikasikan dan yang terakhir itu kami cantumkan dalam buku kutu daun pada pertanaman pertanian dan guma di Jawa Barat melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan yang terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perimpunan Entomologi Indonesia yang telah mensupport kami untuk bisa menerbitkan buku kutu daun ini dan kebetulan terbitnya berdekatan dengan ulang tahun PEI jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih jadi itu saja yang saya sampaikan terima kasih Pak Sabudin saya kembali terima kasih Ibu Yani kalau biasa saya kira ini topik meneliti kutu ini butuh ketukunan butuh ketelitian dan masa depan PEI khususnya bidang perkutuan atau di Indonesia ini cukup cerah dengan adanya Ibu Harani dan kawan-kawan baik saya langsung saja kepada peserta yang ingin bertanya ada yang ingin bertanya peserta saya kalau gitu Pak iya ada Pak Dodin Pak Pak Dodin lagi oke terima kasih supaya ini semangat ya kutu-kutuan kan luar biasa ya yang bayangkan itu itu adanya dataran tinggi ya tapi begitu kita tanam pedelai kacang hijau dan sebagainya itu dataran rendah tinggi juga ya jadi sekarang sudah urban dia ke kota gitu dari gunung ke kota satu saja maksud saya tadi kan yang lebih banyak tanaman inangnya golongan gramini atau rumput gramini kan padi juga gramini ya oleh karena itu satu pertanyaannya ketika kita nanam tanaman utama apakah rumput itu sebagai tanaman inang dari dari kutu daun kita biarkan karena sebagai tanaman inang kan atau kita bersihkan supaya tanaman utamanya selamat gitu aja terima kasih ya baik terima kasih Pak Dorin jadi memang kalau untuk keanekaragaman itu yang paling tinggi itu kami temukan di dataran tinggi Pak untuk keanekaragamannya bukan berarti dataran rendah tidak ada memang ada juga dan memang populasinya juga banyak untuk beberapa jenis tanaman inang termasuk kedelai nah memang Pak kalau yang memang informasinya yang paling banyak itu adalah ditemukan di puase Pak Ya Gramine jadi memang padi itu kan termasuk juga untuk kelompok Gramine nah kalau kalau misalnya ingin menyelamatkan padi ya ya sebaiknya memang rumput-rumput yang ada di kisaran situ di dihilangkan gitu kan takutnya juga menjadi inang si kutu daun dan selain itu juga rumput itu kan bisa menjadi kompetitor padi gitu Pak dalam nutrisi dalam segala macam gitu kan jadi memang ada baiknya kita untuk mengeliminir gulma gitu ya rumput-rumputan yang ini saya potong dulu saya potong mbak jadi seperti tanaman perangkap gitu loh trap crop biasanya padi di tengah tapi ada Gramininnya di luar kayak tadi Repudia ya itu kan itu kan untuk mengurangi peningkatan populasi di tanaman yang utama makanya tadi saya pertanyaannya gulma tertentu katakan apis kresipora akan nyerang kacang panjang kacang hijau nah tanaman inangnya itu rumput apa gitu kan nah untuk meminimlasir serangan di kacang hijau atau kacang panjang oleh apis kresipora sebaiknya nanam gulma apa ini perlu informasi ini supaya gulma-gulma itu bisa dipertahankan gitu ini yang ke sana kembali lagi untuk membantu petani itu bukan sih Pak ya setuju Pak jadi memang kita mengeliminir itu kan gulma yang mungkin tidak ada gunanya gitu ya Pak ya yang mungkin tidak berbunga tapi kalau memang dia gulmanya itu bisa berbunga atau mendatangkan manfaat untuk tanaman refugi ya saran saya itu tidak apa-apa digunakan nah hanya saja kita mungkin perlu juga melis ya Pak ya gulma-gulma apa saja yang menjadi inang dari kutu daun itu memang masih belum kompleks informasi itu Pak karena memang untuk se-Indonesia pekerjaannya juga lumayan banyak ini saya baru startnya dari Jawa Barat nah nanti akan berpindah lebih luas lagi gitu jadi seperti itu terima kasih Pak Pak Prof Sabuddin dari Bali dan pasar ini penelitiannya ini bagus jadi kita dari tadi membahas tentang aspek ekologi dari serangga ini kebetulan kami sedang melakukan sejumlah penelitian yang terkait dengan apa namanya pergeseran tanaman inang dari dataran rendah ke tinggi dari dataran tinggi ke rendah nah tadi tidak banyak dikupas ini oleh Mbak Yanni sesungguhnya keragaman tanaman inang ini sesungguhnya memberikan suatu apa namanya media bagi keragaman kutu daun itu juga nah ini perlu ditegaskan keragaman vegetasi kompleks vegetasi di dataran rendah dataran sedang dan dataran tinggi ini diasumsikan saja kalau dataran rendah itu kan kalau di Bali saya bisa mencermati bahwa dataran rendah cenderung ke monoculture dia lebih tinggi sedangkan ke dataran sedang tinggi itu dia lebih lebih ke apa namanya polyculture dia nah jadi keragaman tanaman inang ini sangat berpengaruh terhadap keragaman kutu daun karena tadi hipotesisnya tadi kan dia datang dari apa namanya dari sumprofis tapi justru kata kuncinya kehadiran herbipore itu pasti tanaman inang pasti tanaman inang terlepas dari dia itu adalah dingin sedang kalau tidak ada tanaman inang dia tidak ada dan kalau dia ada pasti evolusinya cukup panjang ini perlu klarifikasi supaya nanti kita mendapatkan gamaran dari kehadiran dari herbipore ini saya menemukan kasus baik di Bali ketika di awal Lirumisa Hudubren hanya ada di dataran tinggi dan spesifik pada tanaman kentang kemudian dia berkembang pada tanaman lain dan sebaliknya Satifa dia hanya ada di dataran rendah sewaktu tanaman inangnya terbatas begitu tanaman-tanaman inang dari dataran rendah ditanam ke dataran sedang dataran tinggi Lirumisa Satifa naik dan sekarang Hudubren juga ada di bawah ini menarik sekali jadi kuncinya adalah tanaman inang oleh karena itu sekarang yang di diinikan oleh Pak Doden tadi juga ini perlu diklarifikasi saya rasa untuk kita mengingatkan bahwa bahwa ada sebuah sebuah apa namanya sebuah konsep istilahnya tadi yang memang harus dipahami bahwa kalau nanti di dalam interaksi itu herbivore tanaman inang pasti kalau kita berbicara tentang parasituit pasti inangnya gitu jadi walaupun tanaman inang berpengaruh tapi inangnya paling berpengaruh gitu saya rasa itu Pak segera memberikan wawasan sebagai ilustrasi dan sebagai pengayaan istirasi juga untuk kita membahas karena ini banyak yang yang saintis atau yang entomolog yang datang sehingga kehadiran Bapak-Bapak senior-senior entomolog ini memberikan apa namanya mungkin arah lain selain yang terang ditekuni sehingga memperkaya apakah arah mana lagi peneliti yang bisa dikembangkan seperti tadi pergeseran inang oleh Pak Wayang terima kasih Pak Wayang sekiranya demikian karena tidak ada pertanyaan di chat juga terima kasih kepada Saudari Yanni Maharani dan masih ada satu lagi terakhir mungkin Dr. Sarul Ihsan dari UNAN langsung saja Pak Ihsan paling lama 10 menit terima kasih Pak Fesor Sahabudin saya izin untuk share screen ya Pak ya ya serangga penyerbuk membuat petani banyak terbantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Nadang Himnet Himnetra Parasitoid pada pertanaman Padi dengan faktor lingkungan di lanskap rawa pasang surut baik Bapak Ibu semuanya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa padi adalah merupakan makanan pokok sebagian masyarakat di Indonesia sebagian besar masyarakat di Indonesia otomatis kebutuhan pangan padi ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat di Indonesia nah telah banyak usaha atau program yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait terkait dengan bagaimana cara mencapai suasembada beras atau suasembada produk dari tanaman padi ini salah satunya yaitu dengan cara ekstensifikasi pertanian yaitu dengan menambah luas areal pertanaman padi namun ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menambah luas areal pertanaman padi itu sama dengan artinya kita menambah ketersediaan pangan bagi organisme penganggung tanaman atau OPT yang ini juga punya dampak negatif bagi produktivitas tanaman pertanian kita oleh karena itu kita perlu kita perlu mengelola bagaimana caranya supaya populasi peningkatan populasi dari OPT ini tidak mencapai tidak mencapai ambang batas ekonomi salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan atau dengan melakukan konservasi serangga-serangga yang menguntungkan salah satunya adalah himenoptera kita telah tahu bersama bahwa himenoptera ini punya banyak manfaat terhadap ekosistem banyak memberikan manfaat layanan ekosistem yakni sebagai parasitoid predator pulinator dan retretivor dan para pakar banyak yang menyebutkan bahwa 80% dari spesies himenoptera ini bersifat parasitoid ini artinya bahwa kita punya kesempatan besar kita punya peluang besar untuk memanfaatkan si himenoptera parasitoid ini untuk terus menekan atau mengelola populasi hama di lapangan supaya populasi hama yang ada yang tersebut tidak mencapai ambang batas ekonomi supaya petani kita masih bisa menikmati hasil panenya dapat mencapai kata sejahtera nah di lapangan ternyata keanekeregaman himenoptera parasitoid ini atau keberadaan kehadiran himenoptera parasitoid ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan struktur landscape ini merupakan hasil dari beberapa penelitian berdasarkan struktur landscape landscape tersebut dapat dikategorikan semakin kompleks atau semakin banyak agamnya ketika tiap landscape itu diisi oleh berbagai macam jenis tanaman kali 40 cm kemudian kita sambungkan nah ketika kita berbicara mengenai landscape atau struktur lahan tentu kita tidak bisa jauh-jauh dari bagaimana kondisi lahan itu sendiri berdasarkan kondisi airnya ada dua tipe lahan para pakar membagi ada lahan rawa dan ada lahan yang dimaksud dengan lahan rawa adalah lahan basah atau lahan yang mengalami pengenangan secara terus-menerus atau musiman dan lahan rawa ini sendiri dirbagi menjadi dua ada lahan rawa pasang surut dan ada lahan rawa lepas dan rawa pasang surut Indonesia untuk diketahui sedikit 12 juta hektare dan salah satu di rawa yang sangat tinggi adalah di Kabupaten Indra Giri Hilir nah di samping dia memiliki lahan rawa yang sangat tinggi ternyata Kabupaten Indra Giri Hilir ini merupakan daerah yang memiliki sawah pasang surut terluas di provinsi Riau yaitu 28.943 hektare ini artinya ketika kita melihat ada suatu kecaman air karena lahan rawa ini tergenang ternyata yang mampu mampu untuk menjadi produsen nomor satu pagi di Riau ini kita akan kali lebih lanjut jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana keanekaragaman himnoptera parasitoid pada pertanaman pati dan korelasinya dengan struktur lanskap di lahan rawa pasang surut kemudian kita akan menentukan famili yang memiliki keanekaragaman tertinggi dan kita akan menentukan variable komponen penyusun lanskap dan iklimitro yang paling mempengaruhi keanekaragaman himnoptera parasitoid jadi ketika mendengar kata himnoptera itu kita semua telah banyak mendengar bahkan membaca atau mendalami menelitian mengenai himnoptera namun sampai saat ini penelitian mengenai himnoptera ini sangat jarang di lahan rawa oleh karena itu yang ingin saya angkat dari penelitian ini adalah mengenai himnoptera pada lahan rawa patologi penelitian jadi kita punya 4 lanskap masing-masing lanskap dengan luas 1,5 hektare bojo sangkar dan di tiap-tiap lanskap ini kita ambil garis transek 2 buah di tiap-tiap garis transek kita tentukan 10 titik sampel dan di tiap-tiap 10 titik sampel kita akan pasang 4 jenis alat rangkap ini adalah perangkap yang kita gunakan ada perangkap kebak ada perangkap lampan kuning dengan jaring ayun dan menggunakan malestep ini penelitian di indra giri hilir ada 4 lokasi yang kita ambil sebagai sampel yang merupakan produksi padi dan kemudian pada penelitian ini kita juga melakukan pengamatan tipe lanskap dan digitasi pertama kita menentukan titik koordinat untuk outputnya yaitu peta kemudian kita ground check untuk memastikan komponen penyusun lanskap kita foto udara kemudian hasil dari ground check dan foto udara ini kita petakan dengan digital dengan menggunakan perangkap lunak agis 10.6 ini kita lakukan pengamatan iklimiko mohon maaf singkat saja karena waktu kemudian kita lakukan identifikasi himnopter parasitoid lakukan diunan dan kita bawa juga untuk penelitian identifikasi lebih lanjutnya ke lipi cibinong yang dibantu oleh pakir himnoptera yaitu profesor dokter rosikon ubedilah kemudian ini analisis data yang digunakan mengenai keanekaragaman dan juga kita uji multivariat menggunakan KCA, CCA dan korelasi person nah ini adalah hasil dari digitasi dan deliniasi struktur lanskap disini kita dapatkan 3 lanskap kompleks dan 1 lanskap sederhana di kabupaten dan indera kiri-kiri nah ini data ekonomi dapat dilihat bahwa lanskap kompleks ini memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi dibandingkan lanskap satu lanskap sederhana dan ketiga lanskap kompleks juga memiliki suhu udara dan suhu tanah yang lebih rendah dibanding dengan lanskap sederhana nah ini adalah deskripti ekosistem intinya ada satu hal yang menarik yaitu kebanyakan kebanyakan petani di indera kiri-kiri petani padi itu ternyata tidak menggunakan pupuk dalam teknis budidayanya dan ini telah dilakukan selama belasan atau puluhan tahun ini adalah suatu keunikan di padi pasang surut kemudian ini data keanekaragaman 3 lanskap kompleks yang kita amati ternyata memiliki jumlah morfo spesies jumlah kelimpahan individu indeks kekayaan spesies dan indeks keanekaragaman spesies di atas atau lebih tinggi dari lanskap sederhana ini artinya bahwa penting modifikasi lanskap untuk memaksimalkan kehadiran dan mendapatkan layanan ekosistem dari hymenoptera ini data superfamili dan famili hymenoptera yang ditemukan yang paling tinggi itu ada ikneomonidae kedua braconidae selionidae kemudian yang keempat paling tinggi itu yulopidae total yang kita temukan ada 315 morfo spesies ada kemudian 5.777 individu yang terdiri dari 28 famili nah ini hasil dari korelasi person lihat bahwa ada korelasi negatif dan ada korelasi positif antara masing-masing faktor lingkungan dengan kelimpahan hymenoptera parestoid ini artinya bahwa betul faktor lingkungan tadi baik itu struktur lanskap punya pengaruh kuat terhadap kehadiran hymenoptera di lapangan kemudian ini diagram korelasi kanonik lanskap disini dapat kita lihat bahwa ternyata masing-masing tipe lanskap itu memiliki tipe famili dari hymenoptera parestoid yang mirip untuk tiap-tiap lanskapnya jadi ini dilihat dari masing-masing famili hymenoptera parestoid kemudian ini adalah gambar dari korelasi kanonik disini dapat kita lihat bahwa ada ada hubungan yang sangat kuat antara masing-masing famili parestoid terhadap komponen-komponen dari struktur lanskap yang ada saya contohkan misalnya untuk U17 itu Torimide jadi semakin mengarah faktor Y ini kepada variable prediktor jadi X ini adalah variable prediktor dan Y variable respon semakin mengarah variable prediktor itu artinya ada keterkaitan yang kuat antara kehadiran famili hymenoptera parestoid ini dengan komponen faktor lingkungan yang masing-masingnya jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa hymenoptera parestoid yang ditemukan pada pertanaman padi di lanskap kawal pasang suruh adalah 5.777 individu yang terdiri dari 28 famili dan 315 merupu spesies kemudian ketiga lahan pertanaman padi pada lanskap pempleks itu memiliki keanekiraman hymenoptera yang lebih tinggi dibanding dengan lanskap sederhana kemudian famili hymenoptera memiliki keanekiraman spesies terpinggi 3,39 kemudian diikuti oleh famili braconide selionide dan eulopide habitat alami dan kelembaban udara merupakan komponen penyusun lanskap dan variable ekronikro yang paling mempengaruhi kelimpahan hematoptera di lanskap kawal pasang suruh jadi dari kesimpulan ini kalau kita berbicara kepada pertanian berkelanjutan ini sangat dalam pertanian berkelanjutan kita berbicara bagaimana mengendalikan hama atau mengelola hama supaya dia tetap di bawah batas amang ekonomi dengan pendekatan lanskap dengan pendekatan bioekologi dari masing-masing musuh alami baik itu saja mungkin dapat saya sampaikan mohon banyak tanggapan saran dan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas sahlul ya tentang himenoptiara parasitik pada beberapa 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 landscape atau dampak dari landscape terhadap keragaman himenoptiara parasitik ada yang bertanya ini belum ada di chat yang dari zoom langsung bisa langsung tanya ini menarik ini lanskap kalau kita bicara lanskap mungkin kita akan lihat lanskap dalam arti utuh gitu ya jadi struktur fisik dan juga struktur biotiknya juga gitu nah tadi tidak jelas disampaikan tadi itu mana dari struktur landscape itu yang memberikan pengaruh kuat terhadap kehadiran apa namanya himenoptiara parasitik mungkin itu saja sebagai pembuka dulu terima kasih itu tidak terungkap jelas tadi kalau saya simak ya jadi parameter atau komponen landscape yang mana yang lebih mempengaruhi ya silahkan ya terima kasih Pak Wayan Suparta dari Bali ya jadi memang karena saya di buru-buru waktu tadi Pak jadi tidak bisa menjelaskan secara detail sebenarnya saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya ya silahkan jadi faktor lingkungan yang kita maksud yang kita mati pada penelitian ini kan terdiri dari dua para besar yang pertama struktur landscape yang dia kita bagi menjadi yang pertama sawah tanaman perkebunan tanaman horticultura tanaman tangan lain dan habitat alami jadi ini komponen penyusun landscape yang lima kemudian tiga lagi yang kita amati adalah iklimikro yaitu kelembaban suhu udara dan suhu tanah nah ini merupakan variable predictor dari analisis korelasi ini dan ternyata setelah kita amati masing-masing variable faktor lingkungan ini dia memiliki hubungan yang kuat kepada masing-masing famili himenoptera parasitoid nah untuk menjawab pertanyaan variable mana yang paling banyak mempengaruhi kehadiran himenoptera parasitoid itu dapat dilihat dengan atau vektor yang oke maaf arah vektor jadi untuk variable responnya kan kita punya yang U14 sampai U1 sampai U17 ini jadi masing-masing U itu terdiri dari famili himenoptera parasitoid misalnya U2 saya contohkan U2 U2 itu terdiri dari selionide tipide scolide nah kita lihat disini U2 dia di posisi mana disini U2 jadi U2 ini faktornya mengarah ke X5 itu artinya bahwa dia memiliki ikatan yang besar atau memiliki korelasi yang kuat dengan habitat alami nah dengan pertanyaan komponen yang mana yang paling banyak mempengaruhi kehadiran itu kita lihat saja faktor lingkungan yang mana yang paling banyak mengarah ke sana dari hasil penelitian saya ternyata yang paling banyak mempengaruhi itu atau yang paling banyak faktor lingkungan ini mempengaruhi kehadiran itu adalah habitat alami dan kelembaban udara itu merupakan hasil dari analisis korelasi CCA ini baik sekian Bapak terima kasih tambahan ini yang justru saya tanyakan jadi minta minta waktu sedikit Prof Sabodenya silahkan karena informasi ini apa namanya sudah memberikan direksion pada kita arah kepada kita itu habitat alami habitat alami itu kan komplek tidak terdefinisikan kelembaban kelembaban itu adalah faktor sekender nah sekarang yang tadi ditanyakan itu barangkali bisa di apa namanya di di justifikasi gitu the uniqueness of ininya habitat alami itu kayaknya dengan apa namanya kelembaban tadi gitu sehingga ada suatu arah yang memang jelas kita tuju bahwa ini faktor kuncinya saya jawab Pak Moderator silahkan Pak oke terima kasih Pak ini kan penelitiannya skala landscape yang saya rasa cukup luas kita punya 4 landscape dan tiap-tiap landscape itu kita punya 1,5 kilometer bujur sangkar kalau di hektarkan 225 hektar saya dengan yang Bapak sampaikan bahwa habitat alam itu sangat luas sangat general dan memang karena terbatasan juga kita memang tidak mendefinisikan atau kita tidak mendetailkan isi dari habitat alami itu sendiri jadi cukup kita bedakan komponen landscape itu berdasarkan penggunaan lahan ada sawah tanaman perkebunan porti pangan dan yang terakhir habitat alami jadi di habitat alami ini ada ada gulma dan ada tanaman-tanaman yang memang tidak merupakan bagian komoditi yang ditanam oleh petani begitu dulu Pak terima kasih ya terima kasih saya kira ini menjadi PR menjadi PR untuk kita ini bagus direksinya baik arahnya bagus jadi saya pikir memang dalam penelitian landscape ini salah satunya yang sering diungkak itu adalah apakah lansak itu agak heterogen atau homogen sehingga itu biasanya lebih bermakna bahwa pada lanskap pertanian yang lebih kompleks atau lebih heterogen mungkin ya cenderung misalnya dia lebih tinggi imunoptera parasitiknya dibanding lanskap pertanian yang lebih homogen sekira itu yang bisa diarahkan lagi ke sana dan apa yang dilakukan oleh saudara salilisang ini sudah merupakan awal yang bagus ya selamat kepada saudara isan ya tepuk tangan kepada senter karir kita baik baik saya kira sebagai penutup dari saya sendiri semoga para yang entomolog ini semakin bersemangat bahkan kalau perlu bikin komunitas tersendiri ya saudara isan dan kawan bikin komunitas yang entomolog Indonesia siapa siapa itu dari sana kemudian bisa tercetus ide-ide penelitian kolaborasi yang lebih bagus lagi seperti yang diinginkan oleh Bapak Ketua P Pusat saya kira demikian mohon maaf kalau dalam pemanduan saya ada yang kurang atau kurang berkenan semoga apa yang kita peroleh pada hari ini menambah kewawasan kita dan menengkatkan pengetahuan dan kontribusi P ini sendiri terhadap kemajuan kehidupan berbangsa dan kehidupan pertanyaan di bidang pertanyaan khususnya saya kembalikan mungkin kepada siapa ini ya Fani Fani Subagio yang tetap curi terima kasih ya baik terima kasih terima kasih kepada Bapak Profesor Sahabudin selaku moderator yang telah memandu presentasi terakhir kita yang disampaikan oleh para pemakala dengan sangat menarik ya sehingga banyak sekali informasi yang dapat kita tangkap dan semoga nanti kedepannya dapat membuka peluang kerjasama karena seperti kita ketahui bahwa anggota P itu kan merupakan peneliti-peneliti serangga yang hebat-hebat dan luar biasa seperti yang tadi disampaikan Ketua PI prop dadang ketika sambutan ini menjadi harapan kita bersama dengan mengetahui riset interest para peneliti millennial ini kedepannya akan semakin banyak riset kolaborasi saya kira ya antar institusi di bidang entomologi itulah jadi sebenarnya tujuan webinar kali ini insya Allah ya Bapak Ibu semuanya akan terrealisasi ya kita doakan bersama amin ya robbal alamin baik Bapak Ibu acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat karena para kepada para peneliti millennial dan juga kepada Bapak Ibu moderator yang telah berkenan memandu acara hari ini dengan sangat baik kepada Bapak Ketua Panitia Pak Dr. Dodin Koswanudin saya persilahkan untuk secara simbolis menyerahkan sertifikat terlebih dahulu kepada para pemakalah ya Pak ya kemudian dilanjutkan kepada moderator baik terima kasih Bupani Bapak Ibu moderator Bapak Ketua Pusat juga presenter yang sangat hebat-hebat ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan pada kesempatan ini kami menyerahkan sertifikat ini mohon diterima ya dan bisa bermanfaat untuk ke depannya kita bekerja sama yang pertama kepada Bapak Ahmad Sauki SSE MSI saya serahkan terima kasih berikutnya kepada Ibu Rina Rahmawati SP MP MSI selamat ya Bu semakin jayalah PI ini sertifikat mohon diterima selanjutnya kepada Mas Heri Prabowo SSC MSI ini kami serahkan selanjutnya kepada Bayu Mario SP MP MSI kami serahkan sertifikat ini selanjutnya kepada Mas Doktor saya panggil Mas saja nih Mas Doktor MJ Panani SP MSI selamat berkaya lebih lanjut silahkan oke lanjut kepada ini Mas Najirum Mubin terima kasih ya mewakili Bogor selamat mas selanjutnya sudah ya oh ini ke Ibu Doktor Titi Karenina SP MSI selamat ya terus berkarya selanjutnya kepada Mas Trisno Haryanto SSC M MSI ini selamat ya menggeluti tadi yang untuk bidang mengerjakan sampah selamat selanjutnya masih ada Bu yang kesembilan ya yang kesembilan ini Ibu Doktor Yanni Maharani SPMSI selamat saya serahkan sertifikat terima kasih terima kasih kemudian ke Bapak Doktor Jahlo Iksan SPMSI ya selamat ya kemudian ini ke Ibu kita yang paling cakep cantik ini Ibu Doktor Insinyur Rukmawati Brotojoyo MGLSN terima kasih Ibu sukses selalu PI kemudian kepada Bapak Doktor Insinyur Sri Terima kasih ya terima kasih Pak Doden Jaya PI Jaya PI ya kemudian kepada Bapak Profesor Doktor Syabun MFC terima kasih ya terima kasih bantuan apa jeripaya kita semua mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir di acara nanti tanggal 30 sehat semua terima kasih amin baik terima kasih sebelum mungkin sedikit kepada moderator tolong diingatkan tumor Trisno tadi belum ada metrinya di seri di grup ya silahkan ya terima kasih oke baik terima kasih Bapak Ibu demikian sudah penyerahan sertifikat selanjutnya dimohon Bapak Ibu untuk kembali menghidupkan atau menguankan kameranya karena kita akan kembali melakukan sesi foto bersama karena mungkin tadi pagi belum semuanya ikut bergabung ya saya kira jadi kita akan melakukan kembali sesi foto bersama saya minta tolong Mas Najir untuk kembali memandu sesi foto kita ya boleh ada tiga layar Bu Fani boleh di on kan kameranya Bapak Ibu semua baik untuk layar pertama satu dua tiga berikan senyumnya meskipun belum sarapan makan siang satu tiga kemudian layar yang kedua satu dua tiga kemudian yang layar terakhir satu dua tiga baik terima kasih saya kembalikan ke Bu Fani baik terima kasih Mas Najir bantuannya ya saya pikir sarapan sudah makan siang yang belum nih baik Alhamdulillah Bapak Ibu rekan-rekan semuanya para peserta webinar PEI yang saya cintai kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik terutama kepada para peserta yang telah berkenan menyimak acara webinar ini dari awal sampai akhir kami mengapresiasi sekali terima kasih semoga informasi yang disampaikan menambah pengetahuan kita dan kecintaan kita terhadap mahluk ciptaannya karena hakikatnya asensi dari ilmu adalah untuk mengataui apa itu ibadah dan ketaatan semakin diungkat ternyata akan semakin menarik dan asik untuk ditelaah lebih jauh saya selaku MC juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah 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 Akhir kata Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEI menghimpun mengembangkan mengamalkan jaya selalu PEI jaya selalu semangat dan selalu sehat ya Bapak Ibu amin terima kasih ini Pak Prof terima kasih banyak dalam prof bagaimana sehat selalu prof terima kasih penilaian penilaiannya weekend ya Pak ya di penutupan saya kira saya kira ini bisa dikirim langsung ya Pak Dadang ya penilaian sudah saya kira bisa izin lihat ya ada tugas lain ini boleh silahkan Bapak Ibu terima kasih minta izin terima kasih banyak selamat terima kasih selamat menikmati makan siang masing-masing boleh ke Cimanggu terima kasih boleh-boleh ke Cimanggu yang ada selamat siang makan aja memakan bersama Cimanggu tuh yang enak Sotomi Selamat siang apa kabar Prof Siti yang jauh-jauh ini Sampai jumpa nanti tanggal 30 ya ditunggu Pak Profesor Wayan siap siap sehat semua kawan-kawan semua salam sehat semuanya amin amin sampai jumpa nanti sampai jumpa sampai jumpa di Sarasehan ya Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak sama-sama sama-sama silahkan Bapak Ibu Yuri terima kasih juga ya mudah-mudahan nilainya segera masuk sehingga segera ditutuskan siapa juaranya semua juara ya Bapak Ibu luar biasa luar biasa saya izin lab ya monggo-monggo Pak saya izin lab terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janun Pandodin selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh